Pagi-pagi sekali, bintang-bintang masih bersinar terang. Cahaya biru redup menembus lautan awan yang tak terbatas, menerangi bumi. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Di bawah sinar pertama matahari pagi, Ye Chen Feng mengendarai kelas 8 kuda langitnya ke Chaotic Cloud Peak. Dia menunggu Xia Wendi, Kang Sung Chen, dan yang lainnya di sana untuk membuka makam kekaisaran Singluo. Karena Chaotic Cloud Peak terletak di daerah terpencil, Xia Wendi, Kang Sung Chen, dan yang lainnya perlu waktu untuk tiba. Selama waktu ini, Ye Chen Feng memahami sejumlah besar pola dao di meridian yin yangnya, dan mengembangkan niat langit dan bumi dao dan niat dao ilusi ke lapisan surgawi ke-9. Saat niat daonya meningkat, Ye Chen Feng memasuki alam semesta dan menemukan Qi Angu Kiyu. Dia terus bertarung dengannya, menempa dirinya sendiri melalui pertempuran yang intens. Sekitar dua hari kemudian, aura familiar muncul di luar Chaotic Cloud Peak. Merasakan aura familiar ini, Ye Chen Feng, yang baru saja bertarung dengan Qi Angu Kiyu dan sedang memulihkan diri, tersenyum tipis. Dengan pikiran, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan pergi keluar. Dia melihat Xia Wendi mengendarai semut hitam ilahi miliknya. Dia mengenakan gaun merah menyala, dan tubuhnya yang indah ditonjolkan oleh gaun merah itu. Kulitnya sebening kristal, dan rambutnya seperti air terjun, bersinar terang di bawah sinar matahari. Dia memiliki temperamen yang unik, dan kecantikannya tak tertandingi. Xia Wendi, kamu datang dengan sangat cepat. Ye Chen Feng tersenyum tipis, menatap wajah cantik luar biasa Xia Wendi, dan berkata dengan lembut. Ye Chen Feng, kamu menerobos lagi. Merasakan bahwa Ye Chen Feng telah menembus ke kaisar binatang tempur kelas 4, mata berair Xia Wendi melebar saat dia berkata dengan heran. Iya, beberapa hari yang lalu, saya baru saja melewati Sun Extinguishing Heavenly Punishment dan menerobos ke kelas 4 Combat Beast Emperor. Tidak tahu mengapa, di depan Xia Wendi, Ye Chen Feng merasa sangat santai, dan bahkan nadanya santai. Sungguh, kamu sangat kuat, aku sangat mengagumimu. Xia Wendi mengatupkan kedua tangannya, matanya yang indah berbinar saat dia berkata dengan tatapan memuja. Kamu sangat percaya padaku. Melihat ekspresi berlebihan Xia Wendi, Ye Chen Feng terkejut dan bertanya dengan heran. Karena Anda memiliki keberanian untuk berbohong, bagaimana saya bisa memiliki keberanian untuk tidak mempercayai Anda? Xia Wendai melengkungkan bibirnya dan berkata. Kamu Chen Feng. Ayo pergi dan buka mau solem ke kaisaran Singluo. Melihat Ye Chen Feng kempes, Xia Wendi mengungkapkan senyum seperti bunga dan dengan lembut mendesak. Sekarang bukan waktunya. Masih ada beberapa orang yang belum datang. Ketika mereka datang, kami akan membuka mau solem ke kaisaran Singluo. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Xia Wendi bertanya dengan cemberut. Apa? Raja Bintang, Setan Gila, dan Peribi Hua berkata kepada Ye Chen Feng. Anda tahu mereka bertiga. Xia Wendi tahu bahwa Kang Sung Chen dan dua lainnya termasuk yang tertua dan terkuat di benua Singluo. Ia, ketiga senior itu memiliki hubungan yang baik dengan saya. Selain itu, untuk membuka mau solem ke kaisaran, saya membutuhkan dua kunci di tangan mereka. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Lalu apakah Anda tidak takut mereka akan mengambil kesempatan yang seharusnya menjadi milik Anda? Xia Wendi bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Saya tidak ingin mengambil semua kesempatan di makam ke kaisaran Singluo. Kalau tidak, saya tidak akan meminta Anda untuk datang. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Baiklah, mari kita tunggu dengan sabar selama beberapa hari. Saya pikir tiga senior harus segera datang. Ketika mereka datang, saya akan menggunakan astrolabe untuk memanggil enam kunci dan membuka mau solem ke kaisaran. Kata Ye Chen Feng perlahan. Iya. Xia Wendi menganggup dan mengikuti Ye Chen Feng ke pohon kuno yang rimbun. Dalam keheningan, mereka menunggu kedatangan Kang Sung Chen dan dua lainnya. Xia Wendi, berapa banyak ahli yang dimiliki keluarga Xia Anda? Ye Chen Feng sangat ingin tahu tentang keluarga Xia yang misterius dan bertanya dengan lembut. Di masa depan, ketika dia menguasai kota langit Singluo, dia ingin berhubungan dengan keluarga paling kuno di benua Singluo. Mengapa Anda bertanya tentang keluarga Xia saya? Xia Wendi bertanya dengan waspada. Jangan gugup. Saya tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya bertanya. Melihat mata berbinar Xia Wendi, Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan berkata sambil tersenyum masam. Anda sebaiknya tidak bertanya tentang keluarga Xia saya, dan saya tidak akan memberi tahu Anda. Xia Wendi memperingatkan dengan lembut. Baiklah, lalu bisakah kamu memberitahuku mengapa payudaramu menjadi lebih besar setelah lama tidak bertemu? Apakah karena Anda merasa rendah diri dan diam-diam memakan sesuatu? Melihat payudara bangga Xia Wendi di bawah gaun merahnya, Ye Chen Feng berkata dengan senyum jahat. Pergi ke neraka. Kamu yang merasa minder. Anda adalah orang yang diam-diam memakan sesuatu. Xia Wendi sangat marah hingga wajahnya memerah, dan dia berkata dengan marah. Xia Wendi, apakah kamu tahu apa tanda yang paling jelas dari seorang wanita berbohong? Melihat Xia Wendi yang bingung dan jengkel, Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, artinya, payudaramu akan menjadi lebih besar dan wajahmu akan memerah. Ye Chen Feng, kau bajingan tak tahu malu. Anda berani mengolok-olok saya. Aku akan memberimu pelajaran. Napas Xia Wendi menjadi tergesa-gesa, payudaranya naik dan turun. Seperti macan tutul yang marah, dia tiba-tiba menyerang Ye Chen Feng. Lihat, di mana saya mengatakan sesuatu yang salah. Itu tidak efektif. Ye Chen Feng menghindari serangan Xia Wendi sambil tertawa. Bajingan sialan, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Xia Wendi, yang wajahnya benar-benar merah, meraung. Seekor gagak emas berkaki tiga muncul di sekitar tubuhnya, dan dengan kekuatan jiwa yang mengerikan, ia terus-menerus menyerang Ye Chen Feng. Ye Chen Feng ingin bersaing dengan Xia Wendi, jadi dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia memanggil kaisar naga darah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan Xia Wendi. Setelah mengatasi Sun Extinguishing Heavenly Punishment ganda dan menerobos menjadi kaisar binatang level 4, kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Namun, ketika dia bertarung melawan Xia Wendi, dia menemukan bahwa kekuatan Xia Wendi telah meningkat lebih cepat. Setelah memperebutkan waktu sebatang dupa, tidak hanya dia tidak menang, dia juga ditekan olehnya. Nyamuk kecil, hati-hati, saya akan menggunakan keterampilan Dao kelas atas. Ye Chen Feng mengingatkannya dan menyimpulkan Life and Deat Dao Inten hingga batasnya. Tangan kanannya dengan keras menamparkan, dan 90 pola hidup dan mati Dao berubah menjadi cakram Dao hidup dan mati yang merobek ruang dan membombardir Xia Wendi. Diagram Dao Bintang Tatapannya terkunci pada cakram Dao hidup dan mati Ye Chen Feng. Tidak hanya Xia Wendi tidak mengelak, dia menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Sebuah diagram Dao yang tampaknya berisi bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya dan dengan kejam menghancurkan cakram Dao hidup dan mati. KKK Dua niat Dao yang menakutkan bertabrakan dan segera melepaskan energi tak terbatas, menyebabkan kekosongan diisi dengan retakan. Badai tanpa batas menghancurkan semua vegetasi dalam radius 1 mil. Little Ye, gunakan gerakan apapun yang kamu miliki. Jika Anda terlambat, saya akan memukul Anda sampai Anda mencari gigi Anda di tanah. Setelah membentuk diagram bintang Dao untuk mematahkan keterampilan Dao kelas atas Ye Chen Feng, Xia Wendi melanjutkan dengan serangan lain. Dia terus melepaskan rentetan serangan. Dia ingin mengalahkan Ye Chen Feng sekaligus dan memberinya pelajaran. Susunan Pedang Alam Semesta Serangan Xia Wendi menjadi lebih ganas dan ganas. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain memanggil 18 pedang kunonya dan membentuk arai pedang semesta. Dia ingin menggunakan arai pedang semesta untuk menahan Xia Wendi. N. Susunan Pedang Aneh Macam Apa Ini Di bawah serangan arai pedang semesta, serangan niat Dao Xia Wendi terus-menerus dipatahkan oleh Ye Chen Feng. Serangannya juga secara bertahap ditekan. Diagram Dao kematian, diagram Dao bintang. Serangannya terus-menerus dipatahkan, dan Xia Wendi tidak punya pilihan selain membentuk dua diagram Dao untuk melakukan serangan balik. Namun, arai pedang semesta sangat kuat, dan dua diagram Dao tidak dapat memecahkannya. Mereka berdua bertarung dengan sekuat tenaga dan sengit. Mereka bertarung selama lebih dari sepuluh jam, dan tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Pada akhirnya, Xia Wendi, yang telah menghabiskan banyak energi, tidak punya pilihan selain menghentikan dan mengakhiri pertempuran sengit ini. 952. Dini hari, kabut tipis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga suara yang menusuk telinga memecah kesunyian hutan. Ye Chen Feng membuka matanya saat dia melihat tiga sosok buram yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Kang Sung Chen dan dua lainnya akhirnya tiba. Kaisar binatang tempur level enam, selamat kepada tiga senior karena berhasil menembus kemacetan. Merasakan kekuatan Kang Sung Chen dan dua lainnya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman. Semakin kuat mereka, semakin banyak bantuan yang akan mereka berikan kepadanya. Cheng Feng, ini semua berkat kamu. Jika bukan karena ekstrim emperor Dao Pils milikmu, kami bertiga tidak akan bisa menembus ke level enam combat bis emperor begitu cepat. Kang Sung Chen, yang rambut dan janggutnya seputih salju dan wajahnya bersinar, dalam suasana hati yang sangat baik, tertawa dan berkata, tetapi dibandingkan dengan kecepatan kultifasi Anda, kami masih tidak dapat mengejar. Iya, sebelum kami datang, kami mendengar bahwa Anda melewati hukuman surgawi pemadam matahari ganda di luar Singluoskai City dan mengalahkan satianya, Lian Sing, dan yang lainnya. Dibandingkan denganmu, kami bertiga benar-benar tua, kata Bai Feng sambil tersenyum. Little Ye, kamu benar-benar melewati Sun Extinguishing Heavenly Punishment Ganda. Xia Wendy membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Bagaimana menurutmu? Ye Chen Feng melihat ekspresi pantang menyerah Xia Wendy dan menjawab sambil tersenyum. Huh, jangan bertingkah seperti jagoan di depanku. Berhati-hatilah untuk tidak membuat bibi yang hebat ini tidak bahagia. Saya akan menyebarkan adegan Anda melewati hukuman surgawi dengan telanjang. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa begitu sombong. Xia Wendy cemberut hidung kecilnya yang putih dan memperingatkan sambil menggertakkan giginya. Kamu Chen Feng. Cheng Feng, apakah mereka temanmu? Cheng Bi Yue bertanya dengan lembut sambil menatap Xia Wanti muda di samping Ye Chen Feng. Xia Wanti, yang tidak memakai riasan apapun tetapi memiliki penampilan yang memukau dan sosok yang luar biasa, dan semut dewa hitam, yang memiliki sosok tinggi dan kokoh serta memancarkan aura berbahaya. Dia adalah temanku Xia Wendy, dan ini adalah semut dewa hitam, binatang kontraknya. Ye Chen Feng memandang Xia Wendy, yang tersenyum manis, dan memperkenalkan mereka. Xia Wendy, Xia, Kang Sung Chen dan dua lainnya saling memandang dan bertanya dengan heran, kamu keturunan Imperial Star. Wendai menyapa tiga senior. Leluhur tua sering menyebut tiga senior di rumah. Jika ada waktu, ketiga senior bisa datang ke keluarga Xia sebagai tamu. Saya pikir leluhur tua akan sangat senang. Xia Wendy tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia dengan cepat melangkah maju dan berbicara dengan sikap yang sangat patuh. Bagus-bagus-bagus. Xia klan anda akhirnya akan lahir. Benua Singluo ini akan berubah. Setelah memastikan identitas Xia Wendy, Kang Sung Chen dan dua lainnya menjadi lebih bahagia. Meskipun tiga keluarga besar adalah salah satu kekuatan terkuat di benua Singluo, mereka masih jauh tertinggal dari keluarga Xia. Jika keluarga Xia tidak menyembunyikan diri mereka dari dunia, maka kekuatan yang mereka kendalikan tidak akan lebih lemah dari Singluo Sky City. Senior, tidak ada waktu untuk kalah. Mari kita masuk ke Mao Solem Kerajaan Singluo. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memimpin Kang Sung Chen, Xia Wendy, dan dua lainnya ke kedalaman Chaotic Cloud Peak. Karena Singluo Sky City tersembunyi di dalam Chaotic Cloud Peak, mata-mata True Demon Clan semuanya telah dibunuh oleh tiga level delapan Heavenly Beast milik Ye Chen Feng. Dengan demikian, ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di pintu masuk Mao Solem Kekaisaran Singluo, mereka tidak memberitahu kedua kekuatan super. Ini adalah Mao Solem Leluhur. Melihat Mao Solem Kekaisaran Singluo yang tersembunyi di pegunungan, senyum di wajah Xia Wendy menghilang, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Senior, bisakah Anda memberi saya kunci di tangan Anda? Ye Chen Feng menatap Xia Wendy, yang menatap Mao Solem Kekaisaran Singluo dalam diam untuk waktu yang lama. Dari Kang Sung Chen dan Bai Feng, Ye Chen Feng meminta dua kunci imperial Mao Solem yang terbuat dari bahan khusus, diukir dengan banyak rune bintang, dan memasukkannya ke dalam lekukan Astrolabe. Selanjutnya, Ye Chen Feng memasukkan kekuatan jiwanya ke pusat Astrolabe, yang tampaknya berisi langit berbintang, dan mengendalikan Astrolabe untuk memanggil enam kunci Mao Solem Kekaisaran lainnya. Astrolabe adalah bendera terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Bintang, dan mengandung kekuatan misterius. Dipanggil oleh Astrolabe, kunci Mao Solem Kekaisaran yang diperoleh satianya dan Raja Iblis Klan Iblis Sejati segera merasakannya. Setelah itu, Raja Iblis Klan Iblis Sejati dan penguasa kota Tua Singluo Sky City, satianya, memiliki pemandangan yang tak terbayangkan. Kunci Mao Solem Kekaisaran tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, dan mereka tiba-tiba melepaskan diri dari kendali mereka, terbang ke Cakrawala dan menghilang secara misterius. Sekitar sehari kemudian, empat kunci makam Kekaisaran terbang dan secara otomatis memasukkan diri ke dalam Astrolabe. Setelah mendapatkan semua kunci imperial Mao Solem, Ye Chen Feng tidak ragu. Dia pergi ke pintu masuk Mao Solem Kekaisaran yang tebal, memasukkan enam kunci ke dalam alur, dan membuka Mao Solem Kekaisaran Singluo yang telah disegel selama ratusan ribu tahun. Gemuruh. Tanah bergetar saat Mao Solem Kekaisaran Singluo dibuka. Aura yang sangat dingin dan suram dilepaskan dari Mao Solem Kekaisaran yang gelap dan suram. Jika seorang kultifator normal terkena aura suram ini, aura suram itu akan langsung menyerang tubuh mereka. Dalam skenario kasus terbaik, mereka akan diracuni, dan meridian mereka akan rusak. Dalam skenario terburuk, mereka akan mati seketika. Namun, Ye Chen Feng dan empat lainnya memiliki energi yang melimpah di tubuh mereka. Aura suram yang telah terkondensasi di Mao Solem Kekaisaran selama ratusan ribu tahun bukanlah ancaman bagi mereka. Sebelum aura suram bahkan bisa menyentuh tubuh mereka, itu dibubarkan oleh kidarah mereka yang kuat. Ayo pergi, mari masuk ke Mao Solem Kekaisaran. Kunci Mao Solem Kekaisaran yang telah mereka peroleh dengan susah payah telah menghilang. Apakah itu Raja Iblis Suku Iblis Sejati atau Satianya? Mereka semua akan tahu alasannya. Jadi, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia memanggil seratus lima puluh ribu jin Fang Tian Tombak dan memegangnya di tangannya. Dia adalah orang pertama yang memasuki makam Kekaisaran Singluo. Black God An, tugas menjaga pintu masuk imperial Mao Solem akan diserahkan kepadamu. Bunuh siapa saja yang mencoba memasuki Mao Solem Kekaisaran. Ketika mereka memasuki Mao Solem Kekaisaran Singluo, Xiaowendi telah memberikan perintah kematian kepada Semut Dewa Hitam. Iya Tuan. Semut Dewa Hitam adalah Sein Bis, yang setara dengan One Star Dao Sein di domain surga. Di benua Singluo, kecuali bertemu dengan ahli dari Nirvana, ahli normal tidak akan menjadi tandingannya. Layar Terang Setelah melewati batasan makam Kekaisaran Singluo, Ye Chen Feng menyadari bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Mao Solem yang suram telah menghilang. Di depannya ada layar cahaya yang sepertinya berisi segala sesuatu di dunia, menghalangi jalan mereka. Semua Ciptaan Singluo Melihat pemandangan yang terus berubah dan layar cahaya yang aneh, Xiaowendi, yang sangat ahli dalam formasi susunan, mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, tampaknya Mao Solem Kekaisaran dibangun oleh leluhur sejak lama. Kalau tidak, leluhur tidak akan membuat ilusi seperti itu ketika dia sekarat. Semua Ciptaan Singluo adalah salah satu kekuatan supernatural Kaisar Bintang. Itu bisa membuat ruang kacau dan membuat orang kehilangan diri mereka sendiri. Kang Sung Chen dan dua lainnya telah membaca tentang semua Ciptaan Singluo di buku-buku kuno, jadi mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan supernatural ini. Dikatakan bahwa ketika Kaisar Bintang menggunakan kekuatan supernatural ini, dia bahkan membingungkan orang yang kuat dari domain surga dan membunuhnya dengan kekuatan ilusi yang mengejutkan seluruh benua Singluo. Nenek moyang Kaisar Bintang mendirikan semua Ciptaan Singluo di makam Kekaisaran untuk menguji orang-orang yang memasuki Mao Solem Kekaisaran dan mencegah warisannya diperoleh oleh ras alien. Xiaowendi berkata, ketika kita memasuki Singluo's All Creation ini, kita mungkin akan menerima berbagai jenis ujian. Hanya dengan lulus ujian kita dapat memasuki Mao Solem Kekaisaran dan mewarisi warisan leluhur. Nah, ujian di Mao Solem Kekaisaran Singluo seharusnya tidak sulit, tapi masuk akal. Bahkan kami, di ranjang kematian kami, ingin menemukan seorang jenius untuk mewarisi warisan kami, jadi kami secara alami akan mencoba meningkatkan kesulitan ujian. Kata Kang Sung Chen. Ayo pergi, kita akan memasuki semua ciptaan Singluo ini. Ye Chen Feng tidak takut dengan ujian di Mao Solem Kekaisaran Singluo. Dia menghilang bersama Xiaowendi dan yang lainnya ke dalam Singluo's All Creation yang selalu berubah. 953. Sungguh kekuatan ilusi yang menakutkan. Jika kekuatan ilusi ini secara langsung menargetkan jiwa, itu mungkin akan menyebabkan orang kehilangan diri secara instan dan jatuh ke alam ilusi. Melihat langit berbintang yang tak berujung dan meteor yang jatuh di kejauhan, Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas teror Kaisar Bintang. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Meskipun Ye Chen Feng telah mengalami banyak hal, kekuatan dan metode Kaisar Bintang adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya. Dia benar-benar ingin tahu, di Mao Solem Kekaisaran Singluo ini, selain warisan Kaisar Bintang, jantung nirvana, dan peta langit luar benua tengah, benda apa yang menentang surga yang ada di sana. Ye Chen Feng dan empat lainnya dengan hati-hati terbang melewati langit berbintang yang aneh ini. Saat mereka terbang, mereka menemukan bahwa pusaran berbintang telah muncul di langit berbintang yang aneh ini. Ketika meteor yang melesat melintasi langit melewati pusaran ini, mereka langsung ditelan oleh pusaran tersebut dan langsung hancur berkeping-keping. Sungguh pusaran air berbintang yang menakutkan, bahkan bisa menghancurkan meteor. Jika seseorang tertelan oleh pusaran air ini, bahkan tidak akan ada mayat yang tersisa. Melihat pemandangan meteor penghancur pusaran air berbintang, Zheng Biue, yang mengenakan jubah bermotif Phoenix, menghirup udara dingin. Dia dikejutkan oleh pusaran air berbintang. Saya pikir pusaran air berbintang ini mungkin merupakan pintu keluar dari langit berbintang ini. Ye Chen Feng menatap pusaran air berbintang untuk sementara waktu. Setelah lima transformasi, otak pemakan dewa yang telah menjadi lebih menentang surga mendeteksi ketidaknormalan. Dia tiba-tiba berbicara. Apa kamu yakin? Xia Wendy menoleh untuk menatapnya dan bertanya dengan samar. 90 persen yakin. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, kalian tunggu aku di sini. Aku akan pergi lebih dekat ke pusaran air berbintang dan aku akan benar-benar yakin. Cheng Feng, berhati-hatilah. Jika ada bahaya, segera kembali. Kang Sung Chen sangat menghargai Ye Chen Feng. Dia takut kecelakaan, jadi dia memperingatkan dengan serius. Raja Bintang Senior, jangan khawatir tentang dia. Xia Wendy tahu metode Ye Chen Feng. Dia mengungkapkan dua lesung pipi yang lucu dan berkata, seperti kata pepatah, orang baik tidak berumur panjang, tetapi orang jahat hidup selama seribu tahun. Dia akan baik-baik saja. Kamu Chen Feng. Sungguh kekuatan sobek yang mengerikan. Saat dia mendekati pusaran bintang, bahkan dengan tubuh fisik Ye Chen Feng yang kuat, dia merasakan sedikit tekanan. Dia merasa bahwa ruang tempat dia berada sangat rapuh karena pusaran bintang, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Namun, tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajah Ye Chen Feng. Itu karena dia percaya pada kekuatannya sendiri. Bahkan jika ruang runtuh, itu tidak akan mengancam hidupnya. Weng. Kekuatan otak pemakan dewa memancar keluar sepenuhnya, memproyeksikan ke pusaran bintang untuk merasakan situasi sebenarnya. Benar saja, ini semua ilusi. Pusaran bintang ini adalah jalan menuju ruang ilusi berikutnya, dan yang diuji adalah keberanian, keberanian, dan wawasan seseorang. Otak pemakan dewa dengan mudah merasakan pusaran bintang. Ye Chen Feng memberi tahu Xia Wendy dan yang lainnya melalui transmisi suara. Dengan sekejap, dia adalah orang pertama yang memasuki pusaran bintang dan menghilang. Yuk, ikuti mereka. Xia Wendy dan yang lainnya tidak ragu. Mereka menahan kekuatan merobek ruang yang mengerikan dan mengikuti di belakang Ye Chen Feng. Mereka memasuki pusaran bintang, secara paksa melewati lorong ruang yang berputar. Setelah sekitar setengah dupa waktu, kelompok lima Ye Chen Feng melewati lorong ruang yang berputar dan memasuki bagian lain dari langit berbintang. Dan di bagian langit berbintang ini, ada tiga lorong luar angkasa yang bersinar dengan lampu merah. Di atas setiap bagian tertulis kata, mudah, sulit, dan mimpi buruk. Melihat tiga kata ilusi ini, kelompok lima Ye Chen Feng tahu bahwa kata-kata ini mewakili kesulitan setiap bagian. Dan jika mereka ingin mendapatkan warisan paling berharga dari makam kekaisaran Singluo, mereka harus melewati jalan kesulitan Nightmare. Cheng Feng, kami tiga orang tua tidak terlalu tertarik dengan warisan Star Sovereign. Bahkan jika kita melewati bagian kesulitan sulit, kita akan melewatinya. Kelompok tiga orang Kang Sung Chen tidak bersaing dengan Ye Chen Feng dan Xia Wendy untuk mendapatkan warisan paling berharga dari makam kekaisaran. Mereka semua memilih bagian kesulitan sulit dan masuk. Ayo pergi dan lihat betapa sulitnya uji coba tingkat kesulitan Nightmare ini. Ye Chen Feng melirik Xia Wendy yang cantik di sampingnya. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Kemudian, keduanya perlahan terbang menuju lorong kesulitan Nightmare yang memancarkan cahaya merah darah dan aura dingin. Ketika mereka berdua menerobos batasan di pintu masuk, mereka menemukan bahwa pihak lain telah menghilang. Mereka muncul di ruang merah darah. Di angkasa ini, matahari di langit berwarna merah, bumi berwarna merah, pegunungan berwarna merah, bebatuan berwarna merah, dan bahkan sungai yang mengalir perlahan pun berwarna merah. Dapat dikatakan bahwa selain Ye Chen Feng, semua yang ada di sini berwarna merah. Warna merah darah ini membuat orang merasa tertahan dan tidak nyaman. Namun, hati seni bela diri Ye Chen Feng kuat. Dia menghilangkan pengaruh dunia luar dan perlahan terbang menuju ruang berwarna merah darah ini. Mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang buas yang memekatkan telinga terdengar. Seekor naga merah darah yang panjangnya lebih dari seribu meter terbang keluar dari gunung darah di kejauhan. Itu memiliki mulut berdarah yang panjangnya puluhan meter, dan mengeluarkan raungan yang menembus awan dan memecahkan batu di Ye Chen Feng. Raungan itu sangat keras hingga melukai gendang telinganya, dan darah sertaki di tubuhnya mulai mendidih. Naga, naga darah yang terbentuk dari ilusi. Melihat naga darah seperti manusia yang melayang di awan, otak pemakan dewa segera menyimpulkan bahwa naga darah ini tidak nyata, tetapi terbentuk dari batasan. Kaisar naga darah, pergi. Dengan pikiran, Jiwaye Chen Feng berubah menjadi kaisar naga darah. Itu membawa aura yang mengesankan seperti raja yang turun dari surga dan bertemu langsung dengan naga darah pembatasan. Keduanya bertarung di udara. Setelah berturut-turut melewati hukuman surgawi dan menerobos ke kelas 4, binatang jiwa Ye Chen Feng, kaisar naga darah, telah sangat marah dan menjadi sangat menakutkan. Ditambah dengan kaisar naga bawaan Ki, tidak hanya tidak jatuh ke dalam kerugian dalam pertempuran melawan naga darah pembatasan, tetapi juga menahan serangannya. Sementara kaisar naga darah dan naga darah pembatas bertarung, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan kecepatan tinggi, merasakan dunia merah darah ini dan mencari terobosan. Arrai, dunia berwarna merah darah ini dibentuk oleh sebuah arrai. Di bawah deduksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memahami realitas dunia merah darah ini. Itu sebenarnya adalah susunan besar yang diletakkan oleh kaisar bintang. Jika dia ingin pergi, dia harus menemukan inti arrai dan menghancurkan seluruh arrai. Mengaum. Sementara Ye Chen Feng menyimpulkan kebenaran dan kepalsuan dunia berdarah, kaisar naga darah, yang telah melepaskan kekuatannya, menggigit leher naga darah pembatasan. Dia mengerahkan kekuatannya dan menggigit kepala naga seperti meteor yang ganas itu, menghancurkannya. Pergi. Tubuh Ye Chen Feng melintas dan muncul di Blood Dragon Emperor. Menginjak kepala naga besar itu, dia terbang menuju pegunungan merah darah di kejauhan, mencari lokasi inti susunan. Ye Chen Feng baru saja terbang ke pegunungan merah darah bersama kaisar naga darah ketika pohon-pohon kuno berwarna merah darah bergetar. Bercak besar daun berwarna merah darah jatuh dari pucuk pohon yang rimbun, menyerang Ye Chen Feng dan kaisar naga darah seperti pedang tajam yang luar biasa. Kaisar naga darah, sekering. Merasa bahwa setiap daun berwarna merah darah setajam artefak langit tingkat atas, Ye Chen Feng dengan tegas menyatu dengan kaisar naga darah, menggunakan tubuhnya, yang sebanding dengan artefak langit tingkat menengah, untuk menahan serangan itu. Ketika daun merah darah yang lebat menyerang tubuh Ye Chen Feng, mereka terus-menerus menembus pertahanan kekuatan jiwanya, tetapi ketika mereka menusuk tubuh Ye Chen Feng, mereka tidak dapat melukai tubuhnya. Cloud Stepping Boots, Perkuat Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Cloud Stepping Boots, yang terus meningkatkan kecepatannya. Dia menembus daun merah darah yang lebat seperti meteor, meluncur ke bawah dalam kehampaan. Ketika Ye Chen Feng terbang ke kedalaman pegunungan merah darah, pohon kuno berwarna merah darah setinggi lebih dari 10 meter tiba-tiba bangkit dari tanah dan menghantam Ye Chen Feng dengan kekuatan puluhan juta kilogram. Langkah pedang, hancurkan. Ye Chen Feng melangkah keluar, dan diagram pedang muncul di bawah kakinya. Pola daun pedang pada terbang seperti ini, menghancurkan pohon-pohon kuno berwarna merah darah dari segala arah. Dia terus memecahkan tes. Kaisar biasa tidak akan sesantai Ye Chen Feng saat menghadapi ujian di ruang merah darah. Hanya serangan yang sebanding dengan artefak langit kelas atas sudah cukup untuk membuat mereka tak berdaya. Inti Ar Rai? Otak pemakan dewa telah menemukan Inti Ar Rai. Ketika Ye Chen Feng menyelesaikan ujian seperti pisau panas menembus mentega, dia sampai ke kedalaman pegunungan merah darah. Dia mengunci lokasi Inti Ar Rai dan dengan cepat terbang. Dia datang ke gundukan mayat penuh tulang, memancarkan aura suram, dan peti mati yang aneh. Gundukan mayat ini adalah inti dari ruang merah darah. Jika dia bisa memecahkannya, susunan darahnya akan hancur. 954 Formasi di dalam formasi Berdiri di udara, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan formasi dengan cepat. Dia menemukan bahwa gundukan mayat di bawah kakinya adalah formasi di dalam formasi. Itu juga bagian yang paling menakutkan dari pembentukan darah. Tidak akan mudah untuk memecahkannya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Namun, Ye Chen Feng sama sekali tidak takut. Tubuhnya melintas dan memasuki formasi di dalam formasi. Saat berikutnya, formasi di dalam formasi mulai beroperasi dengan cepat. Sejumlah besar yinki muncul di gundukan mayat dan dengan cepat dituangkan ke satu-satunya peti mati di gundukan mayat. Ledakan. Setelah cukup menyerap yinki, peti mati itu tiba-tiba meledak. Seorang pria parubaya mengenakan baju perang berwarna merah darah dan memegang tombak sepanjang 3 meter dengan kepala hantu muncul di depan Ye Chen Feng. Matanya kosong, dan tubuhnya memancarkan kekuatan langit. Kaisar binatang tempur level 6. Melihat pria berbaju merah darah di depannya, Ye Chen Feng mau tidak mau mengungkapkan ekspresi muram. Selain itu, dia merasa bahwa pria dengan baju besi merah darah di depannya bukanlah kaisar binatang tempur level 6 biasa. Dia harus menjadi boneka yang dimurnikan dari mayat para ahli ras surga yang telah dibunuh oleh kaisar bintang. Menantang seseorang dua tingkat di atasnya, tingkat kesulitan Nightmare Stage memang tidak kecil. Ye Chen Feng akhirnya memahami kesulitan sebenarnya dari uji coba Nightmare Stage. Di alam kaisar binatang tempur, perbedaan kekuatan antara setiap level sangat besar. Terutama menjelang akhir, perbedaan kekuatan akan semakin jelas. Tanpa fondasi dan kekuatan yang mengejutkan, hampir tidak mungkin bagi kaisar binatang tempur untuk menantang seseorang yang dua tingkat di atasnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat lawan Xia Wendi. Melihat lawannya, Ye Chen Feng tidak bisa tidak memikirkan lawan Xia Wendi. Mungkinkah seorang ahli dari Nirvana? Namun, setelah dipikir-pikir, Ye Chen Feng merasa bahwa boneka Nirvana seharusnya tidak muncul sepagi ini. Persidangan Xia Wendi seharusnya sedikit lebih mudah daripada dia. Anda masih punya waktu untuk mundur sekarang. Setelah Anda menerima tantangan, Anda akan hidup atau mati. Pria berbaju merah darah itu tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia tanpa sedikitpun emosi. Karena saya di sini, secara alami saya tidak akan mundur. Meskipun pria berbaju merah darah di depannya itu menakutkan, masih ada celah antara dia dan satianya dan Lian Xing. Dengan kekuatan dan fondasi Ye Chen Feng, dia masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Suara mendesing. Mendengar pilihan Ye Chen Feng, pria berbaju besi merah itu langsung menyerang. Dia memegang tombak sepanjang 3 meter dan menusukkannya ke Ye Chen Feng seperti naga yang muncul dari laut. Serangan sengit itu membuat Ye Chen Feng merasa tercekik. Pria berbaju zirah merah menembus udara. Ye Chen Feng mengaktifkan kekuatan 5 titik akupunturnya. Memegang Skypiercer Halbert seberat 300 ribu pon di tangannya, dia menghadapi serangan itu secara langsung. Seperti meteorit besar, dia menabrak tombak panjang kepala hantu yang sangat tajam. Qi. Ketika dua senjata ilahi bertabrakan, cahaya yang menyilaukan meledak. Pada saat ini, waktu sepertinya telah berhenti. Kedua senjata ilahi itu bertabrakan, dan tak satu pun dari mereka bergerak. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, otot-otot di lengan Ye Chen Feng menggeliat dengan cepat. Jelas, Ye Chen Feng berada di bawah banyak tekanan dari serangan tombak pria berbaju besi merah itu. Dia baru saja menerobos untuk menjadi kaisar binatang level 4, dan kekuatannya baru saja meningkat menjadi 50 juta jin, jadi dia hampir tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari serangan tombak. Ha? Setelah lebih dari 10 tarikan napas, pria berbaju besi merah itu dengan cepat mengeluarkan tombak kepala hantu yang sangat kuat dan menusukkannya untuk kedua kalinya. Tombak itu dengan keras menembus Skypiercer Halbert, terus menerus menghancurkan 50 juta jin kekuatan Skypiercer Halbert. Gelombang kejut menyebabkan lengan Ye Chen Feng menjadi sedikit mati rasa, dan seluruh tubuhnya terus mundur. Seperti yang diharapkan dari kaisar binatang level 6, kekuatan serangannya memang mengejutkan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan ki yang melonjak di tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, dia menyalakan Divine Demon Blutlin dan berubah menjadi Divine Demon Bodi Merahnya. Kekuatan fisiknya terus meningkat, dan seluruh tubuhnya terus tumbuh. Tubuhnya juga menjadi sekuat baja, sangat kuat. Ketika Ye Chen Feng berubah menjadi Divine Demon Bodinya, pria berbaju besi merah itu melanjutkan dengan serangan lain. Dia dengan cepat melambaikan tombak di tangannya, menciptakan garis-garis spirki yang tampak seperti pelangi yang menembus matahari. Gelombang ki merah darah yang tak terhitung jumlahnya menggulung dan menyapu ke arah Ye Chen Feng. Memecah Gelombang Tombak Ki Dengan Brute Force Ototot di lengan Ye Chen Feng dengan cepat membengkak, dan dia meledak dengan kekuatan 150 juta jin. Dia mengacungkan tombaknya, membawa kekuatan gunung dan sungai. Dia menebang dengan ganas, terus-menerus memecahkan cahaya tombak berwarna darah yang dikirim oleh pria berbaju besi darah itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang tombak dan tombak ki terus bertabrakan satu sama lain, memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, keduanya ditelan oleh gelombang energi yang meledak, menahan serangan yang merusak. Setelah berubah menjadi tubuh iblis ilahinya, tubuh Ye Chen Feng hampir setingkat artefak dao bermutu tinggi, sedangkan baju besi pria lapis baja merah itu juga cukup kuat. Itu benar-benar memblokir gelombang kejut gelombang energi. Keduanya bertarung dengan kecepatan, dan tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun untuk yang lain. Guntur suci awal ungu, hancurkan. Keduanya bertarung sengit untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Ye Chen Feng dengan tegas mengubah serangannya. Guntur suci awal ungu yang menakutkan keluar dari mulutnya seperti ular panjang, merobek udara dan membombardir tubuh pria berbaju besi merah itu. Kekuatan serangan yang menakutkan membelah armor pria berarmor merah itu dan membuatnya terbang. Tarian iblis surgawi ke segala arah. Saat pria berbaju besi merah itu mundur, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain. Dia menebas dengan tombaknya, yang berubah menjadi delapan bayangan tombak. Mereka seperti lapis demi lapis gelombang besar, dan mereka dengan kejam membombardir kepala pria berbaju besi merah itu. Begitu kepalanya dipukul oleh Heavenly Halbert, tidak diragukan lagi itu akan hancur. Pada saat kritis ini, diagram formasi berwarna merah muncul di bawah kaki pria berbaju besi merah itu. Meminjam kekuatan formasi di dalam formasi, kekuatannya langsung meroket. Dia menikam tombak ki gelombang demi gelombang pada sudut yang sulit dipercaya, secara paksa menerobos serangan pamungkas Ye Chen Feng. Mari kita lihat berapa kali Anda bisa meminjam kekuatan formasi di dalam formasi. Ye Chen Feng telah mengantisipasi bahwa pria lapis baja merah itu akan dapat meminjam kekuatan formasi di dalam formasi untuk terus menyerang dengan Heavenly Halbert miliknya. Dia ingin mengandalkan kekuatan absolut untuk membunuhnya. Kekacauan hantu jahat Pria berbaju besi merah mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, dan sejumlah besar hantu jahat merangkak keluar dari gundukan mayat seolah-olah mereka telah merangkak keluar dari neraka. Mereka mengeluarkan teriakan hantu yang mengerikan, dan mereka menggigit Ye Chen Feng untuk mengganggu serangannya. Maksud dao hidup dan mati, dao hidup dan mati tanpa emosi. Ribuan hantu jahat menyerang dari segala arah. Ye Chen Feng segera menyimpulkan niat dao hidup dan mati secara ekstrim, dan meminjam kekuatan hidup dan mati untuk membunuh hantu jahat. Saat Ye Chen Feng sedang menyimpulkan niat dao hidup dan mati untuk menahan hantu jahat, pria lapis baja merah itu menyerang lagi. Tombak di tangannya berubah menjadi naga hantu yang ganas. Itu menembus ruang dengan niat membunuh yang tak terbatas, dan itu ingin menembus dada Ye Chen Feng. Maksud dao surga dan bumi, fusi. Ye Chen Feng dengan tegas menggabungkan 90 pola langit dan bumi dao ke dalam Heavenly Halbert miliknya, memperkuat kekuatan serangannya. Dia bertemu langsung dengan pria berarmor merah dengan kekuatan yang tak terbendung. Kedua senjata ilahi itu bentrok sekali lagi, dan ruang di sekitar mereka bergetar. Gelombang kejut yang kuat melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang. Guntur suci awal ungu, hancurkan. Saat menghadapi serangan fatal pria lapis baja merah itu, Ye Chen Feng melepaskan guntur suci permulaan ungu untuk menyerang tubuh pria lapis baja merah itu, merusak tubuh lapis baja merahnya. Diagram Arrai, muncul. Sementara pria berbaju besi merah itu ditahan oleh Guntur suci permulaan ungu, diagram susunan berwarna merah tua yang aneh muncul di bawah kakinya. Itu memperbaiki tubuhnya dan menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Di bawah peningkatan diagram susunan berwarna merah tua, serangan pria berbaju besi merah itu menjadi semakin ganas. Dia secara bertahap menekan ledakan 150 juta kilogram kekuatan Ye Chen Feng dan merobek pola hidup dan mati dao yang mengelilingi tubuhnya. Serangan pria berarmor merah menjadi semakin kuat. Ketika dia meminjam kekuatan diagram susunan dan merobek pola dao hidup dan mati di sekitar tubuh Ye Chen Feng, hantu jahat yang meratap dengan gila-gilaan bergegas menuju Ye Chen Feng, ingin melahap daging dan darahnya. Suara mendesing. Api hitam keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Pada saat genting, Ye Chen Feng memanggil Deat Blaze Heavenly Fire, yang langsung melelekan hantu jahat yang mendekatinya. Pada saat berikutnya, tombak surgawi menghilang dari tangan Ye Chen Feng dan digantikan oleh pedang surga kaisar bermutu tinggi. Ye Chen Feng, yang telah kehilangan kesabarannya, memulai serangan balik pamungkasnya. 955. Diagram Dao Pedang Ketika Ye Chen Feng menahan kaisar pedang langit untuk melakukan serangan balik, jiwa pedang muncul di belakangnya dan berubah menjadi diagram dao pedang yang menakutkan. Itu melepaskan pola dao pedang tanpa akhir dan memperkuat kekuatan pedangnya. Tes. Saat pedang menebas, sejumlah besar roh jahat berubah menjadi abu. Pancaran pedang yang menakutkan membuat pria berbaju besi darah itu merasakan bahaya yang kuat. Dia menginjak diagram susunan dan melambaikan tombaknya untuk melawan serangan itu. Berdengung. Saat dua serangan kuat itu berbenturan, pancaran tombak pria berbaju besi darah itu pecah. Pedang Ye Chen Feng, yang telah menyatu dengan diagram pedang dao, langsung menekan tombak pria berbaju besi darah itu menjadi bentuk bulan sabit. Kekuatan ribaun yang kuat dihasilkan dari tombak berkepala hantu. Kekuatan yang kuat menyebabkan lengan pria berbaju besi darah itu mati rasa. Dia hampir tidak bisa memegang tombak di tangannya. Kekuatan surga. Saat lengannya terluka, diagram susunan di bawah kaki pria berbaju besi darah itu menjadi lebih cerah. Dia menggunakan kekuatan surga yang dia sembunyikan di tubuhnya untuk memperkuat serangannya dan melawan pedang tak tertandingi Ye Chen Feng. Dao dari dua ekstrim kehidupan dan kematian. Saat Ye Chen Feng dan pria berbaju besi darah itu bertarung dengan intens, Ye Chen Feng dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. Diagram dao, yang diisi dengan 90 pola dao hidup dan mati, tercetak di dada pria berbaju besi darah itu. Itu menghancurkan pertahanannya dan memaksanya untuk mundur. Pedang surga tanpa batas. Ye Chen Feng menyerang dengan pedangnya lagi. Pancaran pedang, yang dipenuhi dengan kekuatan surga, seperti dao yang tak terbatas. Itu menebas tubuh pria lapis baja darah itu dan membelah tubuh lapis baja darahnya, membuatnya terbang. Kekuatan surga, bakar. Saat tubuhnya terluka, pria berbaju besi darah itu mulai membakar kekuatan surga di tubuhnya untuk menstabilkan lukanya. Dia menggunakan kekuatan arai di dalam arai untuk menyerang balik Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Aura tombak begitu ganas hingga mengguncang langit dan bumi. Setiap tusukan tombak seperti gelombang yang bergulung. Ombaknya bergolak dan tak berujung. Seolah-olah mereka ingin memusnahkan Ye Chen Feng. Formasi pedang kian kun. Menghadapi serangan hirup ikut pria lapis baja itu, Ye Chen Feng menggunakan pikirannya, dan delapan belas senjata ilahi terbang keluar dari alam kian kun. Di bawah kendali roh jiwanya, mereka berubah menjadi diagram susunan kian kun dan langsung merobek serangan pria berbaju besi darah itu. Mi. Di bawah kendali Ye Chen Feng atas formasi pedang kosmos, serangan dari delapan belas senjata ilahi menjadi semakin ganas. Mereka terus menghancurkan serangan pria berarmor merah itu dan melukai tubuhnya dengan parah. Hanya dalam sepuluh napas waktu, baju besi berwarna merah darah yang dikenakan oleh pria itu terkoyak oleh formasi pedang kosmos. Tubuhnya yang kuat penuh dengan lubang dan hancur berkeping-keping. Ini sudah berakhir. Cahaya pedang melintas dengan kecepatan yang mencengangkan. Di bawah tatapan kosong pria berbaju besi darah itu, Ye Chen Feng memenggal kepalanya. Pada saat berikutnya, pria berbaju besi darah tanpa kepala itu hancur. Ye Chen Feng telah menggunakan arai pedang kosmos untuk membunuh pria berbaju besi darah itu dan lulus ujian. Adapun artefak dao tingkat rendah di tangannya, tombak berkepala hantu menjadi rampasan perang Ye Chen Feng. KKK. Serangkaian suara retak bisa terdengar. Saat pria berarmor merah itu hancur, jantung dari formasi itu juga hancur. Dunia berwarna merah darah di depan Ye Chen Feng runtuh, dan sebuah lubang hitam muncul. Tubuhnya berkedip sedikit, dan dia melewati lubang hitam. Dia tiba di tempat yang indah dengan tanaman merambat kuno yang terjalin di sekitarnya. Tidak ada jejak energi yin, dan itu seperti surga. Di ruang ini, Ye Chen Feng tidak bisa merasakan bahaya apapun. Namun, dia tidak lengah. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memindai ruang ini. Ya, benar-benar tidak ada bahaya. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk memindai bahaya, tapi dia masih tidak bisa merasakan bahaya apapun. Ini sedikit mengejutkannya. Dia terbang dengan hati-hati dan mencari jalan keluar. Ya, ada sesuatu di kolam depan. Saat dia terbang, kekuatan jiwa yang dilepaskan Ye Chen Feng mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang lemah di genangan air yang sangat murni dan jernih. Dia mengangkat alisnya sedikit dan terbang ke atas kolam. Apakah ada harta karun di sini? Kekuatan otak pemakan dewa merembes ke dalam kolam dan merasakan lapisan batasan tersembunyi. Ye Chen Feng masuk ke kolam tanpa ragu-ragu. Dia melewati batasan dan dengan cepat berenang ke dasar kolam. Ada begitu banyak batasan tersembunyi di kolam ini. Jika saya tidak memiliki otak pemakan dewa, saya tidak akan bisa merasakan batasan di dasar kolam. Setelah berenang ke dasar kolam, Ye Chen Feng mengunci batasan di dasar kolam. Dengan pikiran, kekuatan jiwanya meletus dan meresap ke dalam batasan di dasar kolam untuk menghancurkannya dengan paksa. Retakan. Otak pemakan dewa telah berevolusi, dan kemampuan retaknya telah meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari 10 napas, batasan di dasar kolam telah dipatahkan. Sejumlah besar cairan roh putih susu merembes keluar dari retakan dan menyatu ke dalam kolam, mengisinya dengan spiritualitas. Pil. Ada 5 pil yang tersegel di dasar kolam. Setelah melewati celah-celah pembatas di dasar kolam, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada 5 pil obat dalam cairan putih susu. Menilai dari tanda pil kuno di permukaan kelima pil obat ini, spiritualitas yang dikandungnya, dan waktu mereka dipelihara, kelima pil obat ini semuanya adalah pil dao kuno, yang sangat berharga. Hancurkan segelnya. Kekuatan jiwa di tubuh Ye Chen Feng meletus dan memadat menjadi tangan raksasa. Itu meraih 5 pil dan dengan paksa memecahkan segelnya, ingin mengumpulkannya ke dalam cermin semesta. Namun, kelima pil dao kuno ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Saat mereka dicengkeram oleh tangan kekuatan jiwa, mereka segera menjadi gelisah dan menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Mereka perlahan-lahan memisahkan tangan kekuatan jiwa yang telah dipadatkan dan dibebaskan oleh Ye Chen Feng. Menarik, saya tidak menyangka lima pil dao kuno ini begitu kuat. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung. Kekuatan niat daonya meletus, membentuk tekanan kuat yang menekan lima pil dao kuno dan dengan paksa menaklukkannya. Pada saat yang sama, Xia Wendy yang sangat terluka, yang wajahnya pucat dan pakaiannya diwarnai merah darah, muncul di tempat yang indah ini. Dari penampilan luka-lukanya, dia menghadapi tantangan yang menakutkan dalam sidang mimpi buruk. Kolam Roh Xia Wendy menyukai kebersihan. Ketika dia menemukan kolam yang menyatu dengan sejumlah besar cairan roh dan memancarkan energi spiritual, matanya yang indah bersinar dengan kejutan yang menyenangkan. Dia dengan tidak sabar membasu noda darah di tubuhnya. Berdiri di tepi kolam, Xia Wendy melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menutupi sekeliling. Ketika dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia langsung melompat ke kolam yang penuh dengan spiritualitas. Perasaan sejuk dan menyegarkan menyebabkan pikirannya bergetar dan dia hampir berteriak keras. Mandi di kolam, Xia Wendy yang berhati-hati merasakan kolam itu. Selain kerutan yang samar-samar terlihat, dia tidak menemukan Ye Chen Feng bersembunyi di dasar kolam. Dia melakukan yang terbaik untuk menaklukkan lima pil dao kuno. Xia Wendy tidak melihat sesuatu yang aneh di kolam. Dia mengungkapkan senyum seindah bunga. Dia dengan cepat melepas pakaian berdarah di tubuhnya dan melemparkannya ke sisi kolam, memperlihatkan kulitnya yang halus dan lembut seperti susu. Dia tidak memiliki jejak lemak di perut bagian bawahnya, pinggangnya yang ramping, kakinya yang lurus dan ramping, dan payudaranya yang berkembang dengan baik. Aku bertanya-tanya apakah orang cabul itu bisa melewati ujian yang mengerikan itu. Jika dia gagal, bagaimana saya harus mengejeknya? Saat Xia Wendy dengan nyaman membersihkan kotoran di tubuhnya, sosok Ye Chen Feng tanpa sadar muncul di benaknya. Dia mengungkapkan seringai mempesona dan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Chen Feng telah meminjam kekuatan arai pedang semesta untuk lulus ujian mimpi buruk lebih cepat darinya. Selain itu, Ye Chen Feng saat ini sedang bersembunyi di pembatasan di dasar kolam, mengendalikan niat dao untuk menaklukkan lima pil dao kuno yang berharga. Selama Ye Chen Feng mengebor batasan itu, sesuatu yang besar akan terjadi. 956. Pil dao kuno, singkirkan. Di bawah tekanan wawasan dao, lima pil dao kuno akhirnya berhenti bergerak dengan gelisah dan menjadi tenang. Dengan perintah di dalam hatinya, Ye Chen Feng menyingkirkan lima pil dao kuno ke dalam cermin semesta. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng merobek batasan yang baru saja sembuh dan muncul di dalam kolam yang dipenuhi dengan kecerdasan. Ketika dia melewati lapisan batasan dan dengan cepat berenang ke arah atas kolam, pikirannya seolah-olah disambar petir dari biru dan berhenti bergerak. Matanya terbuka semakin lebar saat dia mengabaikan buyuran air kolam yang sedingin es dan membuka mulutnya lebar-lebar. Tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, dia tidak dapat menemukan mengapa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini. Xia Wendi sebenarnya sedang mandi di kolam ini, dan dia bahkan mandi dengan sangat gembira. Di bawah gelombang batu giyok, kulit halus Xia Wendi, kaki lurus dan indah yang indah, dan kaki kristal dan tembus cahaya memancarkan cahaya yang menggoda, dan dia cantik sampai tercekik. Terutama dua gumpalan gelombang yang memancarkan cahaya, mereka bahkan menarik perhatian Ye Chen Feng. Tetapi ketika dia memikirkan karakter ganasnya, tubuh Ye Chen Feng bergetar dan dia ingin bersembunyi di dalam cermin semesta. Tetapi pada saat dia bersembunyi di dalam cermin alam semesta, Xia Wendi yang telah membersihkan semua noda darah di tubuhnya dan dalam suasana hati yang baik dengan ganas terjun ke kolam. Tiba-tiba, dia sama-sama melihat sesosok muncul di dalam kolam, dan menghilang dalam sekejap. Lecer, kamu benar-benar berani bersembunyi di bawah dan mengintipku sedang mandi. Meskipun Xia Wendi tidak melihat penampilan Ye Chen Feng dengan jelas, berdasarkan intuisinya, dia 100% yakin bahwa sosok yang tersembunyi di dasar kolam adalah Ye Chen Feng. Ketika dia memikirkan bagaimana tubuh murninya sekali lagi dilihat oleh Ye Chen Feng, Xia Wendi sangat marah sampai ingin membunuh seseorang. Lecer, jangan bersembunyi lagi. Saya sudah melihat Anda, dan tidak ada gunanya bahkan jika Anda bersembunyi sampai ke ujung bumi. Xia Wendi yang marah dengan cepat menarik satu set jubah untuk menyembunyikan sosoknya yang sempurna dan cantik tiada taraf, dan kemudian dia mengeluarkan raungan singa saat dia memarahi dengan keras. R. Xia Wendi, jangan gelisah. Dengarkan penjelasan saya, hal-hal tidak seperti apa yang Anda pikirkan. Mendengar raungan marah yang datang dari kolam, Ye Chen Feng tahu bahwa dia telah ditemukan. Bersembunyi tidak ada gunanya, jadi dia menguatkan dirinya dan meninggalkan alam semesta. Menghadap mata berapi api Xia Wendi, dia dengan canggung berkata, Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Xia Wendi menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu tidak melakukannya dengan baik, aku akan mengebiri kamu. Saya tidak mengada-ada, saya juga tidak memata-matai Anda dengan sengaja. Saya datang ke sini lebih awal dari Anda dan menemukan segel di dasar kolam, jelas Ye Chen Feng. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Xia Wendi berkata dengan ragu, sebelum saya mandi, saya melepaskan jiwa saya untuk merasakan sekitar. Mengapa saya tidak menemukan Anda? Apakah Anda sengaja menyembunyikan aura Anda dan bersembunyi di kegelapan? Itu karena jiwamu terlalu lemah, oke. Ye Chen Feng memandang tatapan bertanya Xia Wendi dan berkata tanpa daya, Selain itu, bukannya aku belum pernah melihatmu telanjang sebelumnya. Mengapa aku mengintip? Tidak ada yang bisa dilihat. Setelah menyebutkan bekas lukanya, Xia Wendi langsung menjadi marah. Dia bergegas menuju Ye Chen Feng dan melepaskan serangan telapak tangan. Kekuatan yang kuat menyebabkan kolam runtuh. Xia Wendi, tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut? Hati-hati, atau Anda tidak akan bisa menikah di masa depan? Ye Chen Feng menghindari serangan Xia Wendi saat dia melarikan diri menuju puncak kolam. Apa yang harus Anda khawatirkan sekarang bukanlah apakah saya bisa menikah atau tidak. Sebaliknya, Anda harus mempertimbangkan jika Anda tidak bisa menenangkan saya. Ketika saya keluar, saya pasti akan menyebarkan gambar pantat telanjang Anda. Xia Wendi berkata dengan keras. Pria yang baik tidak bertengkar dengan wanita. Berpikir bahwa Xia Wendi memiliki sesuatu padanya, Ye Chen Feng merasakan sakit kepala datang. Dia menghindari serangan sengit Xia Wendi dan melarikan diri ke atas kolam. Dia dengan cepat terbang menuju ujung ruang yang dipenuhi kicauan burung dan harum bunga. Keduanya terbang dengan kecepatan tinggi selama lebih dari dua jam. Mereka terbang ke ujung ruang ini dan menemukan batu bermata banyak yang memancarkan cahaya ilusi. Batu ilusi. Melihat batu ini, Ye Chen Feng melihat sejumlah besar ilusi muncul di depan matanya. Dia buru-buru mengendalikan ilusion Dao Inten dan menuangkannya ke matanya, menghilangkan kekuatan ilusi yang menyerang kepalanya. Sementara itu, Xia Wendi yang marah terbang mendekat dan melepaskan lampu palem yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan untuk menyerang Ye Chen Feng saat dia melampiaskan amarah di dalam hatinya. Xia Wendi, berhenti main-main. Kalau tidak, kita berdua akan berada dalam bahaya. Ye Chen Feng menghindari serangan ganas Xia Wendi saat dia berteriak. Saya bisa menyelamatkan Anda, tetapi Anda telah melihat saya telanjang, jadi Anda harus memberi saya kompensasi. Setelah menyerang dengan ganas untuk beberapa saat, kemarahan Xia Wendi sedikit meredah dan dia menatap marah ke arah Ye Chen Feng saat dia berbicara. Xia Wendi, saya orang dengan prinsip. Jangan membuat permintaan yang tidak masuk akal. Ye Chen Feng memperingatkan dengan ekspresi waspada. Jika Anda membuat permintaan yang tidak masuk akal, saya terlalu malas untuk melihat bahkan jika Anda telanjang. Saya ingin hati kelahiran kembali leluhur, jadi Anda harus memberikannya kepada saya. Xia Wendi menatap dingin ke arah Ye Chen Feng saat dia melengkungkan bibirnya dan berbicara dengan jijik. Baiklah, aku bisa memberimu jantung kelahiran kembali, tapi kamu tidak bisa memperjuangkan hal lain denganku. Ye Chen Feng merenung sejenak sebelum berbicara. Kamu berutang padaku hati kelahiran kembali. Adapun hal-hal lain, itu tergantung pada suasana hati saya. Xia Wendi tidak mau menyerah. Mendesah Ye Chen Feng menemukan bahwa bernalar dengan seorang wanita adalah kesalahan terbesarnya. Dia tak berdaya mendesah dalam hatinya dan berkompromi. Namun, setelah memurnikan esensi darah Empyrean, hati kelahiran kembali tidak lagi menarik bagi Ye Chen Feng. Apa yang benar-benar dia inginkan adalah peta benua tengah Sky Beyond. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Saya khawatir jika kita menunda terlalu lama, suku setan sejati akan tiba di Singluo Sky City. Ye Chen Feng memandang Xia Wendi, yang memiliki senyum kemenangan di wajahnya dan mendesaknya. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dan Xia Wendi memanggil kuali burung Vermilion Harta Karun Gu Dao dan Jimat Dao Gunung Surgawi dan menyerang Batu Ilusi Besar Itu. Alasan mengapa mereka menyerang Batu Ilusi adalah karena mereka menemukan bahwa itu adalah inti formasi. Jika mereka bisa memecahkan Batu Ilusi, mereka bisa meninggalkan tempat ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah diserang oleh dua harta Karun Gu Dao, Batu Ilusi memancarkan cahaya ilusi dalam jumlah besar. Itu merusak lautan jiwa Ye Chen Feng dan Xia Wendi dan membingungkan pikiran mereka. Namun, Ye Chen Feng dan Xia Wendi adalah naga dan burung Phoenix di antara manusia. Roh jiwa mereka sangat kuat. Mereka mampu menahan serangan ilusi dari Batu Ilusi dan mengendalikan dua harta Karun Gu Dao untuk terus menyerang. Setelah sekitar satu jam, Batu Ilusi tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari dua harta Karun Gu Dao. Itu ditutupi retakan. Energi ilusi melonjak keluar dari Batu Ilusi seperti gelombang pasang dan dengan gila-gilaan menyerbu pikiran mereka. Itu menciptakan sejumlah besar ilusi dalam pikiran mereka. Setelah terkorosi oleh energi ilusi dalam jumlah besar, pikiran Ye Chen Feng dipenuhi dengan adegan pembantaian. Namun, hanya dalam dua napas waktu, Ye Chen Feng, yang telah mengembangkan niat Dao Ilusi ke tingkat sembilan, mampu menghilangkan ilusi. Hem, mungkinkah adegan erotis muncul di benak Xia Wendy? Ketika Ye Chen Feng menoleh untuk melihat Xia Wendy, yang terkorosi oleh energi ilusi yang meningkat, dia menyadari bahwa pipinya kemerahan dan bibir merahnya sedikit terbuka. Dia sepertinya menahan semacam godaan, dan dia mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. Ledakan semakin banyak retakan muncul di batu ilusi. Pada akhirnya, di bawah serangan dari dua harta karun gudao, batu ilusi itu hancur. Energi ilusi yang merusak lautan jiwa mereka menghilang, dan jalan keluar spasial muncul. Melihat Xia Wendy, yang matanya berair dan halus, Ye Chen Feng memiliki pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengungkapkan senyum tipis dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Xia Wendy, adegan apa yang muncul di benakmu sebelumnya? Mengapa wajahmu begitu merah? Anda? Anda cabul? Apa hubungannya ini dengan Anda? Xia Wendy melirik Ye Chen Feng dengan ekspresi menawan sebelum meninggalkannya dengan tampilan belakang yang indah. Dia menerobos pintu keluar spasial yang seperti lubang hitam dan menghilang. 957. Makam? Bagaimana mungkin ada tiga makam di sini? Ye Chen Feng dan Xia Debuterfly melewati pintu keluar spasial dan memasuki ruang yang suram dan menakutkan. Di ruang ini, ada tiga makam setinggi 10 meter yang benar-benar hitam dan memberi orang semacam perasaan menindas. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Di depan makam, ada tiga batu nisan besar. Di batu nisan, masing-masing tertulis dalam karakter emas Kaisar Bintang Muda, Kaisar Bintang Setengah Baya, dan Kaisar Bintang Puncak. Kaisar Bintang Muda, Kaisar Bintang Setengah Baya, dan Kaisar Bintang Puncak. Mungkinkah ketiga makam ini mewakili Kaisar Bintang yang berbeda dari periode waktu yang berbeda? Melihat karakter emas di batu nisan, Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. N, Anda seharusnya tidak salah. Ketiga makam ini merupakan ujian dari tiga periode waktu. Dan hanya dengan melewati ujian leluhur di puncaknya seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi warisannya yang paling kuat. Si Adai Butterfly menganggup dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia tanpa rasa takut berjalan menuju batu nisan Pik Star Emperor, bersiap untuk menerima ujian yang paling sulit. Ye Chen Feng juga tidak ragu dan mengikuti di belakang Si Adai. Dia menerobos batasan di pintu masuk batu nisan Kaisar Bintang Puncak dan berjalan ke batu nisan yang suram dan menakutkan di mana orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Memegang batu sinar bulan, Ye Chen Feng dan Xiao Chen berjalan ke ola depan Mao Solem. Kemudian, mereka melihat dua diagram formasi astral yang menutupi ruang beberapa kilometer. Selanjutnya, dua lelaki tua yang mengenakan jubah pola astral berdiri di tengah diagram formasi dengan tangan di belakang punggung. Mereka mengangkat kepala sedikit dan melihat ke langit. Meskipun kedua lelaki tua ini Ye Chen Feng perasaan seperti gunung ketika mereka berdiri di sana. Seolah-olah mereka bisa membuat langit dan bumi berubah hanya dengan lambayan tangan. Merasakan kedatangan Ye Chen Feng dan Xia Dai, kedua lelaki tua itu mengalihkan pandangan mereka dari langit dan menatap Ye Chen Feng dan Xia Dai Butterfly. Ketika Ye Chen Feng bertemu dengan mata lelaki tua itu yang sedalam lautan, dia merasa seolah-olah matanya bisa melihat melalui dirinya. Seolah-olah semua rahasia di tubuhnya tidak bisa lepas dari matanya. Xia Wendy memandang kedua lelaki tua itu dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Lututnya melunak dan dia berlutut di tanah. Dia dengan tulus bersujud kepada dua lelaki tua itu tiga kali sebelum berdiri dan perlahan berjalan menuju diagram susunan bintang. Bas-bas. Berjalan ke formasi pola bintang, seluruh formasi diaktifkan. Cahaya bintang tak berujung mengalir keluar, bergegas ke awan dan menelan Xia Dai di dalamnya. Xia Wendy mulai mengikuti ujian kaisar bintang puncak. Ye Chen Feng tidak ragu. Dia berjalan ke formasi pola bintang lain tanpa rasa takut dan menerima ujian kaisar bintang puncak. Berkultivasi selama lebih dari 30 tahun dan menjadi kaisar binatang level 4, Anda jenius. Tidak buruk. Tria tua berjubah berbintang dengan tangan di belakang punggung memandang Ye Chen Feng yang sedang berjalan ke dalam formasi. Matanya yang dalam bersinar terang saat dia memahami usia dan kekuatan tulang Ye Chen Feng. Dia tidak bisa berhenti memujinya. Senior, apa yang harus dilakukan junior ini untuk lulus? Melihat lelaki tua berjubah berbintang yang tampak seperti kaisar bintang, Ye Chen Feng dengan hormat bertanya. Kalahkan aku dan kamu akan lulus, tapi aku akan menekan kekuatanku kerana kaisar binatang level 4. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari perbedaan di dunia. Tria tua berjubah berbintang itu berkata tanpa sedikitpun emosi. Bagus. Mendengar bahwa lelaki tua berjubah bintang akan menekan wilayahnya, Ye Chen Feng merasa lega. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Kaisar naga darah sepanjang seribu meter muncul dan berputar di atas kepalanya. Naganya yang menakutkan mungkin mengguncang langit dan bumi. Sangat bagus, Anda telah memberi saya kejutan lain. Tampaknya Anda memiliki kesempatan untuk mengalahkan saya. Melihat binatang spiritual kaisar naga darah Ye Chen Feng, lelaki tua berjubah berbintang itu bersinar lebih terang. Dia dengan ringan melangkah maju, dan star dao wheel yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang badai dan membombardir Ye Chen Feng. Tinju api surgawi matahari besar. Pria tua berjubah bintang melepaskan star dao wheelnya. Ye Chen Feng dengan tegas bergabung dengan kaisar naga darah, dan kekuatannya meroket. Dia meledakkan pukulan yang seperti terik matahari, membawa kekuatan yang tak tertandingi dan lima elemen dao wheel. Ledakan. Udara meledak, dan aliran udara melonjak. Star dao wheel dan Gritsun Heavenly Fire Fist bertabrakan. Kekuatan ledakannya sangat mengerikan, dan riak air yang lebat muncul di udara. Tiga pembatasan air mutlak, bayangan air naga ilusi. Melihat tinju api surgawi matahari besar mulai retak di bawah serangan star dao wheel, tangan Ye Chen Feng dengan cepat berputar. Lima elemen dao wheel meletus lagi, berubah menjadi naga air agresif yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu memasuki cahaya bintang yang tak ada habisnya. Retakan. Di bawah serangan bayangan air naga ilusi, pola bintang dao yang mengalir cepat terkoyak. Bayangan air naga ilusi meraum dengan liar dan membombardir lelaki tua itu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Saat bayangan air naga ilusi mendekat, lelaki tua berjubah bintang menutupi tangan kanannya. Dia memampatkan star dao wheel yang besar hingga ekstrim, dan memukul bayangan air naga ilusi dengan telapak tangannya, mematahkannya. Ujian kaisar bintang puncak memang luar biasa. Meskipun lelaki tua berjubah bintang itu telah menekan tingkat kultifasinya, pemahamannya tentang dao wheel, bakat, dan kekuatannya jauh melampaui banyak orang jenius. Memang tidak mudah untuk mengalahkannya. Setelah menyaksikan kekuatan dan kendali lelaki tua itu atas dao wheel, Ye Chen Feng tahu bahwa akan lebih sulit untuk mengalahkannya daripada yang dia bayangkan. Namun, Ye Chen Feng bermaksud untuk bersaing dengan lelaki tua berjubah bintang itu. Dia ingin tahu siapa yang lebih mengerikan antara dirinya dan kaisar bintang puncak di tingkat kultifasi yang sama, jadi dia tidak menggunakan harta apapun. Lima unsur kehendak dao, kehendak dao hidup dan mati, kehendak dao langit dan bumi. Ye Chen Feng mengambil inisiatif untuk menyerang. Tiga dao wheel yang menyatu menyembur keluar dari tubuhnya dan bergabung bersama. Seperti sungai dao wheel yang mengamuk, ia berguling dalam kehampaan dan membombardir lelaki tua berjubah bintang itu. Tiga dao wheel yang menyatu, dan ketiga dao wheel telah dibudidayakan ke lapisan surgawi ke delapan atau lebih tinggi. Pria tua berjubah berbintang itu dipindahkan untuk pertama kalinya. Dia tidak berharap budidaya dao wheel Ye Chen Feng begitu dalam. Dia segera mengendalikan star dao wheel untuk berubah menjadi pusaran bintang untuk melawan dengan sekuat tenaga. Ketika keempat dao wheel bertabrakan, kekuatan dao wheel yang menakutkan segera keluar. Itu menyapu ke segala arah seperti tsunami, menyerang kedua tubuh mereka. Meskipun lelaki tua berjubah berbintang itu memiliki kultivasi yang dalam dari star dao wheel, dia tidak bisa menahan serangan dari tiga dao wheel yang menyatu dari Ye Chen Feng. Retakan muncul di permukaan pusaran bintang. Melihat pusaran bintang akan pecah, lelaki tua berjubah berbintang itu berkibar. Sejumlah besar pola bintang melesat keluar dari tubuhnya dan bergabung ke dalam pusaran bintang. Diagram star dao yang mendalam muncul. Tidak hanya menahan serangan sungai dao wheel, itu juga terus menghancurkannya. Pada akhirnya, lelaki tua berjubah berbintang itu meminjam kekuatan diagram dao bintang untuk mematahkan serangan dao wheel Ye Chen Feng. Junior, bakat bawaan dan pemahaman Anda tentang dao wheel adalah yang tertinggi yang pernah saya lihat. Namun, Anda bukan tandingan saya dengan hanya tiga dao wheels yang menyatu. Anda sebaiknya menggunakan metode lain. Jika tidak, Anda pasti akan menjadi orang yang kalah. Pria tua berjubah berbintang itu tidak melanjutkan dengan serangan lain. Dia memandang Ye Chen Feng dengan tatapan yang dalam dan berbicara perlahan. Senior, Anda berbicara terlalu dini. Ye Chen Feng sedikit tersenyum. Jiwa pedang terbang keluar dari laut jiwa dan berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat berikutnya, jiwa pedang bergetar. Diagram pedang yang dipenuhi dengan pola dao muncul. Banyak pola pedang dao yang berdenyut tanpa henti mengiris ruang, mengisinya dengan lubang. Jiwa pedang. Anda benar-benar mengambil jurusan jiwa pedang. Pria tua berjubah berbintang itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Sangat sulit untuk menemukan seorang jenius dalam pedang dao yang telah memadatkan jiwa pedang di antara sejuta orang. Sepertinya Anda memang memenuhi syarat untuk mewarisi hati nirvana kaisar bintang. Saat dia berbicara, lelaki tua berjubah bintang itu menyuntikkan semua kekuatan bintang di tubuhnya ke dalam diagram star dao. Dia mengendalikan diagram dao yang berputar dengan cepat. Dengan kekuatan untuk memusnahkan segalanya, itu meledak ke arah Ye Chen Feng. 958. Diagram dao pedang, dao pedang segudang. Orang tua itu menyerang dengan star dao diagram. Ye Chen Feng segera mengendalikan diagram pedang dao yang melayang di atas kepalanya untuk menghadapi serangan itu dengan sekuat tenaga. Garis-garis prasasti dao berbasis pedang dan prasasti bintang yang mempesona bertabrakan satu sama lain dengan suara yang menusuk telinga. Tabrakan dan pertempuran yang intens membentuk badai dao wheel yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan, menelan Ye Chen Feng dan sesepuh berjubah bintang di dalamnya. Ye Chen Feng mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk mempertahankan diri saat dia dilanda badai wheel yang mengepul. Dia maju selangkah, dan sebuah matriks tiba-tiba muncul. Pola dao berbasis pedang yang sangat tajam terus-menerus merobek badai kehendak saat mendekati tetua berjubah bintang. Ketika tinju Ye Chen Feng bertabrakan dengan telapak tangan tetua berjubah bintang, kekuatan 25 juta jin Ye Chen Feng meledak. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh sesepuh berjubah bintang itu bergetar saat dia mundur tak terkendali. Setelah memaksa lelaki tua berjubah bintang itu mundur dengan satu pukulan, Ye Chen Feng mengendalikan jalan pedang tuke untuk membuat diagram bintang dao sambil menggunakan langkah pedang untuk mengejarnya. Dia menyerang lelaki tua berjubah bintang itu dengan seluruh kekuatannya, bertekad untuk mengalahkannya. Setelah menyadari bahwa kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih unggul darinya, tangan lelaki tua itu bergerak seperti air yang mengalir dan membentuk lingkaran di depannya. Dia memobilisasi momentum langit dan bumi untuk menahan serangan ganas Ye Chen Feng. Dao surga yang kejam. Ketika lelaki tua berjubah bintang itu menghalau serangan kekuatan absolut, lebih dari 20 prasasti dao surgawi ditembakkan dari kepalan tangan Ye Chen Feng. Seperti bencana apokaliptik, mereka melolong saat menabrak momentum lelaki tua berjubah bintang itu. Retakan. Surga dao, dasar dari semua tao. Setelah diserang oleh heaven dao merciles dao Ye Chen Feng, momentum langit dan bumi yang dimobilisasi oleh lelaki tua itu segera dipatahkan. Sebuah lubang hitam besar muncul di lingkaran yang tampak seperti revolusi langit dan bumi. Dao ekstrim hidup dan mati. Setelah dengan paksa menerobos serangan sesepuh, Ye Chen Feng menyerang dengan telapak tangan kanannya. 90 pola hidup dan mati dao berkumpul untuk membentuk cakram dao yang menakutkan, melepaskan kekuatan destruktif yang tak terbatas. Itu melewati lubang hitam di lingkaran dan dengan kejam menabrak tubuh sesepuh. Tetua itu langsung didorong mundur puluhan meter, dan retakan muncul di dadanya. Ketika lelaki tua itu didorong mundur oleh serangan telapak tangan Ye Chen Feng, star dao diagram yang dia kendalikan dengan pikirannya tidak dapat menahan keganasan serangan itu. Diagram pedang dao yang dikendalikan oleh jiwa pedang langsung hancur. Senior, saya seharusnya memenangkan kontes dao inten, bukan? Ye Chen Feng tidak mengejar orang tua itu setelah mendorong kembali orang tua itu dan menghancurkan diagram pedang dao. Sebaliknya, dia menatap lelaki tua yang auranya sedikit kacau. Anda memenangkan kontes dao wheel, tetapi ini tidak dihitung karena Anda benar-benar mengalahkan saya. Saya masih memiliki trik di lengan baju saya yang belum saya gunakan. Pria tua berjubah bintang itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi netral. Dalam sekejap mata, retakan di dadanya diperbaiki oleh seutas dao insight yang tangguh. Lalu, tolong berikan semuanya. Ye Ye Chen Feng berkata, Star God Blutlin, Nyalakan. Kekuatan garis keturunan yang kuat meletus dari tubuh lelaki tua itu. Kekuatan menakutkan dari diagram juga menyatu ke dalam tubuhnya dan dengan cepat berkumpul menjadi sosok ilusi. Meski sosok ini sangat buram, ia mengungkapkan aura dominan yang bisa menyaingi dunia. Itu membuat orang tidak dapat memiliki jejak niat bertarung saat menghadapinya. Garis Darah Dewa Bintang Kaisar Bintang memang sosok paling legendaris di benua Singluo. Garis keturunan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya sehelai darahnya yang memiliki kekuatan seperti itu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam ketika dia merasakan penindasan garis darah Dewa Bintang. Dia menyulut garis keturunan iblis ilahi dan berubah menjadi tubuh iblis-iblis merah. Dia sangat meningkatkan kekuatan fisiknya untuk melawan. Memang ada garis keturunan yang kuat mengalir di tubuh Anda. Hari ini, mari kita lihat garis keturunan siapa yang lebih kuat. Saat dia berbicara, sosok cahaya bintang di belakang lelaki tua itu menjadi jelas. Itu membawa kekuatan yang mengejutkan dan kekuatan diagram. Itu menyapu kekosongan dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Hancurkan semua teknik dengan kekuatan. Saat sosok cahaya bintang menyerang, tulang dan tendon Ye Chen Feng terdengar bersamaan. Lebih dari 150 juta pon kekuatan meletus seperti gunung berapi yang meletus. Itu merobek cahaya bintang yang tak berujung dan memblokir gerakan pembunuhan. Boom-boom-boom. Setelah mematahkan serangan sosok cahaya bintang dengan pukulan, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang untuk mengejar. Dia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menyerang terus-menerus dan bertarung sengit dengan sosok cahaya bintang. Kekuatan yang luar biasa. Bagaimana dia berkultivasi? Meskipun lelaki tua itu bukan kehidupan nyata, dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia merasa bahwa Ye Chen Feng dapat meledak dengan kekuatan lebih dari 100 juta pon dengan setiap pukulan. Setelah berkultivasi selama lebih dari 30 tahun, dia adalah kaisar binatang kelas 4. Dia telah mengolah beberapa tahun dengan sempurna dan kekuatan fisiknya lebih dari 100 juta pon. Kapan benua Singluo melahirkan bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya? Orang tua itu menjadi semakin terkejut. Dia menyadari bahwa Ye Chen Feng adalah jurang maut. Dia jauh lebih kuat dari kaisar bintang dari dunia yang sama. Dia tidak bisa memaksakan kekuatan sejatinya. Sembilan pedang cahaya bintang. Garis keturunan dewa bintangnya secara bertahap ditekan. Pria tua berjubah bintang itu terus melepaskan gerakan membunuhnya. Sosok cahaya bintang berubah menjadi sembilan pedang cahaya menyilaukan yang membawa ketajaman luar biasa saat mereka menebas ke arah Ye Chen Feng. Masing-masing dari sembilan pedang cahaya bintang dicap dengan tahu. Mereka sangat kuat. Bahkan kaisar binatang kelas 6 akan merasa sulit untuk memblokir mereka, apalagi kaisar binatang kelas 5. Namun, Ye Chen Feng telah berubah menjadi divine demon body miliknya. Pertahanan fisiknya terlalu menakutkan. Selain itu, diagram dao pedang yang dibentuk oleh jiwa pedang sangat kuat. Dia menggunakan diagram pedang dao untuk memblokir gerakan membunuh orang tua itu. Setelah serangan pertama, lelaki tua itu terus menggunakan sembilan pedang cahaya bintang untuk menekan serangan Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Namun, kali ini, Ye Chen Feng tidak menerima serangan pria tua itu secara langsung. Lampu pedang menyala di bawah kakinya. Dia menghindari sembilan pedang cahaya bintang dalam sekejap dan melancarkan serangan balik ke orang tua itu. Telapak Astral Saat Ye Chen Feng mendekat, lelaki tua itu dengan cepat mengirimkan telapak tangan. Sejumlah besar tau mengalir di telapak astral, tanpa terasa meningkatkan kekuatan serangan telapak tangan ini. Pedang surgawi tanpa batas Ye Chen Feng tidak menghindari telapak tangan orang tua itu. Dia menggunakan tubuhnya, yang sebanding dengan artefak dao bermutu tinggi, untuk melakukan serangan secara langsung. Pada saat yang sama, dia menebas pedang yang seperti tau tanpa batas. Itu mengenai tubuh lelaki tua itu dan membuatnya terbang. Bekas luka pedang yang dalam muncul di tubuh lelaki tua itu. Jika bukan karena kekuatan tak tertandingi yang tersembunyi di tubuh lelaki tua itu dan kekuatan mengejutkan dari diagram susunan, pedang Ye Chen Feng akan membelahnya menjadi dua. Setelah unggul dengan satu serangan, Ye Chen Feng terus melepaskan serangannya yang seperti gelombang. Kehendak hidup dan mati, kehendak langit dan bumi, dan kehendak lima elemen dao melonjak seperti air pasang. Kekuatan dao besar terus meningkat saat menyerang sesepuh berjubah bintang, menyepar buruk lukanya. Diagram dao bintang. Serangannya benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng. Orang tua yang terluka parah itu menggerakkan tangannya dengan cepat dan dengan paksa memadatkan diagram star dao. Dia membentuk star dao diagram untuk menghadapi serangan Ye Chen Feng secara langsung. Namun, serangan Ye Chen Feng terlalu ganas. Diagram star dao yang dipadatkan oleh lelaki tua itu tidak dapat menahan serangan Ye Chen Feng sama sekali. Lengannya bahkan hancur oleh kekuatan seratus juta jin. Setelah sekitar setengah jam, lintasan serangan lelaki tua berjubah bintang itu dipatahkan. Ukulan Ye Chen Feng, yang melebihi seratus lima puluh juta kati kekuatan dan diresapi dengan beberapa dao wheels, mendarat di tubuh lelaki tua berjubah bintang itu terus-menerus, membuatnya terbang dan menabrak dinding formasi yang naik. Muda, Anda telah menang. Anda telah mengalahkan kaisar astral tahap puncak dan lulus ujian. Namun, jika Anda ingin mendapatkan warisan kaisar astral, Anda tetap harus melalui ujian klon kaisar astral. Hanya dengan mendapatkan persetujuannya Anda dapat mewarisi warisan terkuat dari kaisar astral. Namun, saya memiliki harapan besar untuk Anda. Baiklah, sekarang saya akan mengirim Anda ke ruang pamungkas mausolem kekaisaran. Semoga beruntung. Setelah berbicara, lelaki tua itu mengaktifkan kekuatan susunan dan mengirim Ye Chen Feng ke ruang pamungkas mausolem kekaisaran Singluo. 959 Hem, Xia Wendy belum keluar. Sepertinya ujiannya jauh lebih sulit daripada ujianku. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Setelah memasuki ruang tertinggi makam kekaisaran, Ye Chen Feng tidak merasakan aura Xia Wendy. Dia menduga bahwa dia masih menerima tantangan. Namun, Ye Chen Feng tidak mengkhawatirkannya. Dengan bakat dan kekuatan Xia Wendy, kaisar binatang level 5 di puncak kaisar bintang pasti bukan lawannya. Ye Chen Feng duduk bersila di tanah dan menyesuaikan kondisinya. Ketika dia telah menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin, Xia Wendy masih belum muncul. Saat ini, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia menginjak jalan kecil yang diaspal dengan batu-batu gelap dan perlahan berjalan ke ruang gelap ini. Tidak lama kemudian, seorang pria jangkung dan lurus dengan setelan seni bela diri hitam muncul di depannya, menghalangi jalannya. Saat dia melihat pria berbaju hitam, pupil Ye Chen Feng menyusut menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Dia bisa merasakan ancaman kematian yang kuat darinya. Saat Ye Chen Feng menatap pria berjubah hitam dari jauh, pria berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dua sinar cahaya keluar dari matanya seperti kilat, menembus mata Ye Chen Feng. Dia merasa seolah-olah pikirannya sedang dimakan. Sungguh tatapan yang menakutkan, dia harus menjadi pembantaian dopelganger dari kaisar bintang. Melihat tatapan menakutkan pria berbaju hitam itu, Ye Chen Feng bisa merasakan niat membunuh yang tak terbatas. Rasanya seperti sedang ditatap oleh ular paling berbisa di dunia. Semua rambut di tubuhnya berdiri. Junior, jika kamu bisa sampai sejauh ini, itu berarti bakatmu luar biasa. Saya adalah tantangan terakhir Anda. Jika Anda bisa mengalahkan saya, warisan master akan menjadi milik Anda. Jika kamu gagal, aku akan membunuhmu. The Slater Dopelganger berkata tanpa emosi. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar Langit Pedang Merasakan teror pembantaian dopelganger, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh. Dia memanggil Kaisar Pedang Langit dan berdiri di tempat dalam keheningan. Mengaum. The Slater Dopelganger tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Raungan yang tidak manusiawi keluar dari mulutnya dan menembus langit. Niat membunuh tanpa batas dilepaskan dari tubuhnya. Energi yang mengerikan melonjak seperti gelombang pasang dan membubung ke langit. Dia seperti dewa kematian yang tak terkalahkan. Dia mengeluarkan pedang taois yang mempesona dengan tujuh batu permata tertanam di dalamnya dan mengarahkannya ke Ye Chen Feng. Artefak Dao Kelas Menengah Merasakan tingkat Starlight Dao Sword di tangan Slater Avatar, ekspresi Ye Chen Feng menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa dia harus memberikan segalanya dalam pertempuran ini. Kalau tidak, dia mungkin terluka parah atau terbunuh oleh dopelganger pembantaian Kaisar Bintang. Suara robek terdengar. Saat Ye Chen Feng bersiap untuk berperang, Slater Dopelganger bergerak. Dia menusuk dengan pedangnya, menyebabkan ruang bergetar. Pedang tanpa batas mungkin memotong bekas luka pedang di angkasa, menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. Roh pedang, sekering. Menghadapi serangan mematikan seperti itu, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat menyatukan jiwa pedangnya ke dalam Kaisar Surga Pedang dan menyambut serangan itu. Weng! Ketika ujung dari dua pedang dao besar berbenturan, pola pedang yang tak terbatas muncul. Pedang yang mengerikan itu mungkin merobek ribuan lubang di angkasa. Kekuatan yang luar biasa. Merasakan kekuatan pantulan yang datang dari pedang Kaisar Surga, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia dengan cepat mengendalikan kekuatan niat dao untuk meningkatkan kekuatan serangan pedang ini. Tiba-tiba, dua lampu pedang ditembakkan dari mata Slater Doppelganger dan menusuk ke arah mata Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat, mengganggu serangan Ye Chen Feng. Kuali Burung Vermilien Menghadapi pembantaian Doppelganger, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain memberikan segalanya. Dia meludahkan kaudron burung Vermilien, yang dipenuhi dengan cahaya jiwa nakal, untuk menghancurkan cahaya pedang Slater Doppelganger dan menyerang Slater Doppelganger. Harta Karun Gu Dao Merasakan tingkat kuali Burung Vermilien, Doppelganger pembantaian dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan kiri yang menakutkan dengan keras tercetak di permukaan kaudron burung Vermilien, mengeluarkan suara resonansi. N. Untuk menggunakan telapak tangannya untuk memblokir serangan dari Vermilien Bert Kaudron, Slater Doppelganger ini memiliki tubuh yang menakutkan. Melihat kuali Burung Vermilien didorong mundur oleh Slater Doppelganger, Alice Yechen Feng berkedut. Dia melakukan banyak tugas dan memanggil Harta Dao Diagram Array Pembantaian Hantu, ingin menggunakan kekuatan Harta Dao untuk menekan pembantaian Doppelganger. Ada beberapa harta, tapi tidak berguna melawanku. The Slater Doppelganger dengan cepat mencabut pedangnya. Dengan kilatan tubuhnya, dia menyerang dengan cepat seperti gasing yang berputar. Garis-garis lampu pedang tajam ditembakkan dan menghancurkan pola susunan yang dirilis oleh Diagram Array Pembantaian Hantu seperti Badai Dahsyat, memaksa Vermilien Bert Kaudron mundur. Tujuh Pedang Penghakiman, Penghancuran Langit, Penghancuran, Penghakiman. The Slater Doppelganger menyerang Vermilien Bert Kaudron dengan sekuat tenaga. Sementara Diagram Array Pembantaian Hantu menyerang Doppelganger Pembantaian, Yechen Feng terbang ke langit dan terus-menerus mengeksekusi tujuh pedang penghakiman untuk menyerang Doppelganger Pembantaian, ingin menekannya. Garis-garis pedang yang mengejutkan menyapu langit dan bumi, membawa serta kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Mereka seperti retakan spasial yang merobek ruang hampa. Kecakapan ilahi mereka mengguncang langit saat mereka terus-menerus menebas Slater Doppelganger. Saat kekuatan Slater Doppelganger meningkat, Great dari Emperor Heaven Sword juga meningkat. Kecakapan menyerang dari tujuh pedang penghakiman yang dieksekusi Yechen Feng menjadi lebih menakutkan. Kecakapan pedang yang mengerikan menyebabkan wilayah vakum muncul di sekitar Slater Doppelganger. Seolah-olah seluruh ruang tidak dapat menahan serangannya dan dapat runtuh dan dihancurkan kapan saja. Kecakapan menyerangnya lumayan, tapi dia masih sedikit kurang jika ingin mengalahkanku. Mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan serangan tujuh pedang penghakiman, Slater Doppelganger dengan cepat menebas pedang. Dengan aura pegunungan dan sungai yang menakutkan, itu menebas ke arah Yechen Feng. Yechen Feng melangkah ke dalam kehampaan dan menghindari serangan balik Slater Doppelganger. Kemudian, dia mengeksekusi seni pedang Kaisar Surga dan terus menyerang. Saat Yechen Feng menyerang dengan sekuat tenaga, jiwa pedangnya berubah menjadi diagram dao pedang, terus meningkatkan kecakapan menyerang Yechen Feng. Saat kecepatan serangan pedang Yechen Feng menjadi lebih cepat dan lebih cepat, seberkas cahaya pedang yang mengejutkan seperti ombak yang bergulung di laut. Mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sepertinya tak ada habisnya. Pedang Bintang Menahan serangan seperti badai Yechen Feng, Slater Doppelganger menebas balik. Aura pedangnya melambung ke langit, dan auranya menyelimuti gunung dan sungai. Cahaya pedang hitam tanpa batas itu seolah-olah akan menghancurkan bagian dunia ini. Itu langsung mematahkan gerakan pembunuh berturut-turut Yechen Feng. Sungguh serangan pedang yang mengerikan. Menghadapi serangan pedang yang begitu kuat, Yechen Feng merasa seolah-olah akhir dunia telah tiba. Dia melangkah ke pedang dan mengelak dengan cepat. Serangan terus-menerusnya juga benar-benar terganggu oleh serangan pedang ini. Garis darah naga, bakar. Kemampuan Slater Doppelganger berada di luar imajinasi. Yechen Feng segera membakar garis darah naganya, meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali saat dia terus menyerang. Dengan peningkatan kekuatan jiwa, kehebatan teknik Dao Yechen Feng meningkat secara eksponensial. Selain serangan dari Vermilion Bird Cauldron dan diagram arai pembunuh hantu, Slater Doppelganger diliputi oleh serangan yang mengerikan. Di tengah serangan yang merusak, Slater Doppelganger sama sekali tidak takut. Serangannya tidak terganggu, dan membalas dengan mudah. Itu mengirim kuali burung Vermilion, yang seperti meteor, terbang berkali-kali. Itu juga merobek diagram arai pembunuh hantu dan serangan Yechen Feng. Dao ekstrim hidup dan mati. Serangan tanpa hentinya tidak membuahkan hasil. Yechen Feng melangkah ke pedang dan merobek badai yang merusak. Dia mendekati Slater Doppelganger. Dao kehidupan dan kematian yang menakutkan berkumpul di telapak tangan kanannya, mengembun menjadi Dao This of Life and Death. Dia dengan kejam menghancurkannya di dada Slater Doppelganger. Ledakan Setelah diserang oleh Dao kehidupan dan kematian ekstrim Yechen Feng, Slater Doppelganger terguncang oleh tiga langkah. Namun, pertahanan fisiknya terlalu menakutkan. Itu langsung menstabilkan tubuhnya dan terus menyerang Yechen Feng. Seni Rahasia Surga Hijau Karena serangan tanpa hentinya tidak membuahkan hasil, Yechen Feng menggunakan kartu truf lainnya. Kekuatan surga Dao yang melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Seni Rahasia Surga Hijau, Anda berasal dari perlombaan surga. Saat Yechen Feng mengeksekusi Seni Rahasia Surga Hijau, Slater Doppelganger mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan dan salah memahami identitasnya. Pada saat berikutnya, tubuh Slater Doppelganger melepaskan niat membunuh tanpa batas, yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bajingan Heaven Rache, warisan Star Monarch bukanlah sesuatu yang bisa Anda sentuh. Pergi dan mati. Slater Doppelganger tidak memberi Yechen Feng kesempatan untuk menjelaskan. Dengan niat membunuh yang mengejutkan, itu melancarkan serangan fatal pada Yechen Feng. 960. Kaca. Starlight Dao Sword dari Slater Avatar bentrok dengan Emperor Celestial Sword milik Yechen Feng. Kekuatan tabrakan yang kuat dengan paksa merobek kehampaan yang gelap. Uji iklan tanda air. Jaring uji iklan tanda air. Jangan salah paham. Saya bukan dari Ras Surga. Yechen Feng bertahan melawan serangan ganas Slater Klone saat dia menjelaskan. Huff, kamu bisa membodohi orang lain, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Seni Surga Hijau adalah warisan kuno yang tidak pernah diwariskan oleh perlombaan surga. Anda mengetahui seni langit hijau sudah cukup untuk membuktikan identitas Anda. The Slater Klone sama sekali tidak mempercayai penjelasan Yechen Feng. Itu terus menyerang dengan artefak Dao Kelas Menengah, Starlight Dao Sword. Aura pedang ganas menyelimuti Yechen Feng dan bertekad untuk membunuhnya. Saya memperoleh seni Surga Hijau dari makam surga di tingkat ke-9 kota Surga Singluo. Selanjutnya, saya bertemu dengan avatar kaisar bintang lainnya di 9 tingkat surga dan memperoleh astrolabe heksagonal darinya. Itu juga karena astrolabe heksagonal yang memanggil enam kunci makam kekaisaran sehingga saya bisa memasuki tempat ini. Yechen Feng bertahan melawan serangan ganas Slater Klone sambil terus menjelaskan. Warisan guru bukanlah masalah kecil. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang memiliki masalah pergi. Oleh karena itu, apapun yang Anda katakan, Anda tidak akan dapat mengubah nasib Anda. The Slater Klone berkata dengan kaku. Itu tidak berniat memperlambat serangannya. Itu artinya kamu bertekad untuk membunuhku. Yechen Feng bertanya dengan kesal. Anda pasti akan mati. The Slater Klone berkata dengan nada dingin. Sepertinya itu tidak akan berhenti sampai membunuh Yechen Feng. Baiklah, karena memang begitu, jangan salahkan aku karena telah menghancurkanmu. Yechen Feng tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengan Slater Klone. Ini karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya bahkan jika dia berbicara sampai mulutnya pecah-pecah. Satu-satunya cara adalah dengan membunuhnya. Anda akhirnya mengungkapkan ekor rubah Anda. Namun, Anda masih jauh dari kemampuan untuk menghancurkan saya. Saat klon pembantai berbicara, niat membunuh di tubuhnya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Pedang Starlight Dao di tangannya terbuka dan tertutup seperti merkuri, membombardir Yechen Feng dan memaksanya mundur. Transformasi Naga Sejati Ketika serangan Yechen Feng benar-benar dilawan oleh Doppelganger pembantaian, dia dengan tegas menyalakan hati naganya dan kekuatan naga di tubuhnya, berubah menjadi naga sejati yang luar biasa perkasa yang meraung dengan liar saat menghancurkan pedang seperti merkuri yang bersinar satu demi satu. Menabrak tubuh pembantaian Doppelganger dan secara paksa memaksanya mundur. Namun, tubuh Slater Doppelganger terlalu keras. Diduga berada di level harta karun Gu Dao. Serangan Yechen Feng dalam bentuk naga sejati hanya berhasil mendorongnya kembali. Itu tidak dapat melukainya. Segel Langit Biru The Slater Doppelganger dipukul mundur, dan Yechen Feng mengikuti dengan langkah pedangnya. Dia mengedarkan seni rahasia Surga Hijau dan memobilisasi Dao Surgawi. Tiga niat Dao yang menyatu menyembur keluar dari tubuhnya pada saat yang sama, berubah menjadi segel besar yang terjalin dengan pola alami. Itu menekan ke depan dan menghantam Dada Slater Doppelganger, menjatuhkannya kembali. Blue Sky Cell, apa yang harus kamu jelaskan sekarang? Slater Doppelganger adalah Doppelganger serangan Kaisar Bintang. Itu telah bertarung dengan para ahli ras Surga berkali-kali, jadi dia sangat akrab dengan seni rahasia Surga Hijau dan segel Langit Biru. Melihat bahwa Yechen Feng bahkan mengetahui segel Langit Biru, matanya mengeluarkan niat membunuh yang kuat, benar-benar memicu niat membunuh di tubuhnya. Niat membunuh seluas lautan menyembur keluar dari tubuhnya, dan kekuatannya telah mencapai batasnya saat ini. Harta Karun Gu Dao, Doppelganger pembantaian ini sebenarnya adalah Harta Karun Gu Dao. Ketika Slater Doppelganger mengungkapkan kekuatannya tanpa menahan diri, otak pemakan dewa ekstrim akhirnya menemukan rahasianya. Itu tidak dimurnikan dari tubuh yang hidup, tetapi Doppelganger tingkat Harta Karun Gu Dao. Setelah mengetahui kebenaran dari pembantaian Doppelganger, Ye Chen Feng merasa semakin bermasalah. Meskipun dia kuat, memiliki kekuatan serangan yang mencengangkan, dan memiliki banyak harta, selain Anulus Giyok Sembilan Naga, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Harta Karun Gu Dao. Dan Sembilan Naga Giyok Anulus adalah harta suci tertinggi. Setiap kali digunakan, itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Dengan kekuatannya, menggunakannya sekali akan menguras semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara. Dalam sekejap, Ye Chen Feng memikirkan cara untuk menghancurkan Slater Doppelganger. Namun, meskipun metode itu layak, sangat sulit untuk dieksekusi. Dia pertama-tama harus memecahkan kepala Slater Doppelganger. Seni kejut. Slater Doppelganger, yang kekuatan serangannya telah mencapai batas, menyerang. Kekuatan jiwa Ye Chen Feng meledak, membentuk kekuatan setrum yang menakutkan yang menghantam ke arah Slater Doppelganger seperti palu yang berat, langsung menyerang jiwanya. Namun, itu tidak dapat menembus pertahanan kepalanya. Seperti yang diharapkan, pertahanan kepala Slater Doppelganger sangat menakutkan. Stunard tidak bisa menembus pertahanannya. Setelah seni pingsan gagal, Ye Chen Feng segera menggunakan langkah pedang untuk menghindari serangan Slater Doppelganger. Namun, kecepatan serangan Slater Doppelganger terlalu cepat. Ye Chen Feng tidak bisa menghindarinya dan berada dalam situasi yang sulit. Vermilion berkauldron, tekan. Pada saat genting, kuali burung Vermilion turun dari langit dan dengan keras menekan kepala Slater Doppelganger. Itu memaksa Slater Doppelganger untuk melakukan serangan balik dengan telapak tangan kirinya dan memperlambat kecepatan serangannya. Formasi Pedang Kosmos Memanfaatkan kesempatan ini, 18 pedang kuno terbang keluar. Di bawah bimbingan roh pedang, mereka memadat menjadi formasi pedang kosmos. Slater Doppelganger terjebak dalam formasi pedang dan menyerang dengan gila-gilaan. Streaks of Kosmos Swartz menebas, meninggalkan serangkaian percikan api yang menyilaukan di tubuh Slater Doppelganger. Namun, pertahanan Slater Doppelganger terlalu menakutkan. Empat pedang dao tingkat rendah tidak bisa meninggalkan bekas pedang di tubuhnya, apalagi melukainya. Tebasan Pedang Horizontal Setelah memblokir serangan formasi pedang kosmos, seluruh tubuh Slater Doppelganger tiba-tiba bergabung dengan pedang Starlight Dao di tangannya dan berubah menjadi pedang cahaya yang tajam. Itu memotong semua rintangan dan dengan paksa merobek formasi pedang kosmos. Pedang itu menusuk ke arah Ye Chen Feng, yang telah dikunci. Pengapian roh pedang, pedang surgawi tanpa batas. Saat Slater Doppelganger menyerang, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia dengan cepat menyulut roh pedang langit kaisar dan menebas pedang tanpa batas. Sejumlah besar niat dao berputar di sekitar ujung pedang langit kaisar. Itu seperti dao tanpa batas yang bentrok dengan tebasan pedang horizontal. Dalam sekejap, seluruh ruang terbuka oleh gelombang kejut yang dahsyat. Dalam badai nakal, Ye Chen Feng merasakan kekuatan menakutkan menembus lengannya melalui pedang kaisar langit. Itu bergetar sampai lengannya mati rasa, dan darah di tubuhnya mulai bergolak. Vermilion Bertkauldron, hancurkan untukku. Saat tubuhnya didorong mundur oleh Slater Doppelganger, Ye Chen Feng mengendalikan Vermilion Bertkauldron dengan niatnya untuk menekannya. Saat pembantaian Doppelganger bentrok dengan Vermilion Bertkauldron, Purple Beginning Secret Thunder melesat keluar dari mulut Ye Chen Feng dan membombardir tubuh pembantaian Doppelganger dengan paksa mendorongnya mundur tiga langkah. Huh, bahkan guntur suci awal ungu tidak dapat menembus tubuhnya. Meskipun Slater Doppelganger didorong mundur oleh Purple Beginning Secret Thunder, dia tidak terluka sama sekali. Ini membuat Ye Chen Feng semakin sulit untuk dihadapi. Selanjutnya, Anulus Diok Sembilan Naga adalah kartu truf terakhirnya. Ye Chen Feng harus menemukan kesempatan terbaik untuk menyerang. Ini karena begitu serangan gagal, Slater Doppelganger akan memiliki kesempatan untuk melukai para atau bahkan membunuhnya. Formasi Pedang Kosmos, Jebakan Ketika pembantaian Doppelganger didorong mundur, Ye Chen Feng segera mengendalikan formasi pedang kosmos untuk menjebaknya di dalam. Dia kemudian terus-menerus melepaskan guntur suci awal ungu untuk menyerang tubuhnya. Merusak Mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menahan serangan formasi pedang kosmos dan guntur suci awal ungu, Slater Doppelganger secara paksa merobek formasi pedang kosmos. Namun, pada saat dia merobek cincin kosmos, Ye Chen Feng mengeluarkan Anulus Diok Sembilan Naga. Dia menuangkan hampir semua kekuatan jiwanya ke Anulus Diok Sembilan Naga, memadatkannya menjadi naga liar yang membombardir kepalanya. Merasakan ketakutan dari naga liar, Slater Doppelganger secara naluriah menutupi kepalanya dengan tangannya dan menerima serangan secara langsung. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. The Slater Doppelganger, yang melindungi kepalanya dengan lengannya, dikirim terbang oleh naga liar yang dibentuk oleh Sembilan Naga Jade Anulus. Dia menabrak formasi pedang kosmos. Lengannya juga hancur oleh Nine Dragons Jade Anulus. Namun, karena dia terlindungi dengan baik, kepalanya tidak terluka. Semua upaya Ye Chen Feng sia-sia.